dibandingkan seafood, ataupun babi, ataupun sapi. Yang kedua adalah sapi. Kemudian, kemasan apa yang paling banyak digunakan? Ternyata kemasan yang paling banyak digunakan adalah kemasan PE. Kemasan PE nomor satu, kemudian yang kedua adalah kemasan BOPP. Kemudian yang ketiga adalah kemasan lainnya. Nanti saya akan jelaskan kemasan-kemasan apa yang digunakan khusus, ataupun cocok untuk daging itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di sini, trennya sudah meningkat. Jadi bagi Bapak Ibu, bagi pelaku usaha yang bergerak di industri penjualan daging segar, mungkin harus sudah bisa memikirkan dari sekarang perihal kemasan. Kemasan pada produk daging segar yang Ibu perjual belikan atau menjadikan lahan usaha. Harus coba kita perhatikan. Ternyata kemasan itu, kalau secara umum kita lihat kemasan itu berperan penting dalam mendongkrak kualitas produk serta dari pemasangan. Bahwa berdasarkan dari hasil survei, 80 persen pengunjung atau konsumen itu membeli sesuatu secara spontan karena melihat kemasan yang sangat menarik. Kan yang menjadi paksa-pasar kita itu adalah konsumen-konsumen spontan. Kalau konsumen loyal, itu bagaimana cara kita untuk memperlakukan agar mereka terus loyal. Nah, untuk menambah, mengekspansikan dari produk kita atau meningkat kapasitas produk kita, ya kita harus menjaring dari konsumen-konsumen spontan ini. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dari peningkatan kemasan. Kemasan ini penting. Kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa kesan pertama itu begitu menarik. Yang dilihat itu apa yang kita gunakan. Nah, meskipun kita membuat produk sesuatu sangat baik, sangat enak begitu ya, tapi kalau kemasan tidak menarik, mungkin orang untuk ragu. Nah, tapi kalau kita membuat suatu produk yang enak begitu ya, nikmat, ditunjang dengan kemasan yang baik, itu orang akan menjadi pelanggan. Konsumen akan menjadi pelanggan bagi kita. Lebih lanjut, dengan kemasan yang baik, juga akan membuat sebuah opini di konsumen bahwa produk pangan tersebut diolah melalui mekanisme pengolahan yang sangat baik dan hijien. Nah, contoh misalnya, sederhana saja, kalau misalnya ada penjual lontong, lemper gitu ya, kalau orang Sunda bilang lemper, ada lemper, dia dijual curah di pasar, tapi ada juga kelemper yang dikemas menggunakan plastik gitu ya, rapi, gitu. Meskipun sama-sama lemper, mungkin produsennya sama, tapi kemasan yang berbeda, itu akan membuat opini bahwa produk tersebut itu lebih baik, lebih aman bagi kita sebagai konsumen untuk membelinya. Jadi, kemasan ini perannya penting gitu ya. Tadi selain menjalin konsumen spontan, juga penting dalam membuat opini baik konsumen terhadap produk yang kita perjual belikan ataupun kita ciptakan gitu. Apa sih fungsi dari pengemasan? Nah, pengemasan fungsinya berbagai macam. Yang pertama adalah to prevent atau untuk menghindari. Jelas, kemasan adalah untuk menghindari, baik itu hindari cemaran fisik, cemaran kimia, cemaran mikrobiologi. Cemaran fisik, seperti misalnya kita menghindari dari cemaran debu, kemudian kotoran-kotoran, itu bisa kita hindari. Cemaran kimia, kita bisa mengeliminasi dari cemaran-cemaran residu kimia, misalnya terkontaminasi dari jad-jad yang berbahaya. Atau juga cemaran mikrobiologi yang paling utama, bagaimana cara kita untuk menghindari makhluk-makhluk yang tidak terlihat, yang dapat merusak atau membuat produk kita menjadi rusak dan tidak aman. Utamanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah to promote atau untuk mempromosikan. Jadi kalau kita ingin menjual susu, sederhana. Kalau kita ingin menjual daging, kita buat potongan daging segar, ya seperti itu adanya. Tidak bisa kita bentuk-bentuk aneh-aneh. Tapi kalau kita buat kemasan yang menarik, dibentuk kemasan baik itu transparan ataupun kemasan vakum, ataupun juga kemasan yang memiliki gambar, itu bisa membuat opini masyarakat atau konsumen lebih tertarik untuk membeli. Kemudian untuk protect atau to prevent. Jadi untuk melindungi dari suatu benturan. Misalnya kalau kemasan, contoh kemasan snek. Snek itu biasanya kemasannya, dia bentuknya menggelembung. Ada udara di dalamnya. Tujuannya adalah untuk melindungi produk keripik di dalamnya agar tidak merusak akibat benturan ataupun juga tekanan. Dan juga memudahkan untuk proses transportasi. Saat dikemas, sudah jelas, metode transportasi juga akan lebih mudah dilakukannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kemasan Anda menjual diri Anda sendiri? Maksud dari pertanyaan ini adalah, bahwasannya ruh, saya katakan ruh, ataupun hidup kita sebagai pelaku usaha itu adalah produk kita. Produk kita dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat, artinya usaha kita berjalan dengan baik. Profit kita stabil. Usaha kita lancar. Tapi kalau kemasan kita tidak bisa diminati, tidak bisa menjual dirinya sendiri, ya mau tidak mau, usaha kita juga tidak akan berjalan lancar. Bisa jalan di tempat, ataupun juga mengalami kerugian. Oleh karena itu, kemasan itu sangat penting. Masanya sangat penting. Contoh yang saya sederhanakan, saya santaukan tadi, misalnya di sini ada kemasan daging giling. Sebetulnya isinya daging giling, namun kalau kita dikemas seperti ini, menampilkan bentuk sapinya yang gagah, kemudian warna daging gilingnya yang menarik, kemudian dikemas dalam kemasan yang bagus, kemudian dikatakan juga ditambahkan ada fresh, dari fresh beef. Otomatis ini akan menambah nilai value, nilai guna dari kemasan itu sendiri. Saat nilai value menambah, ya otomatis dari nilai harga jual pun juga akan mengikuti. Nah, seperti itu. Begitu pula juga pada produk susu, sama seperti itu. Atau juga di sini pada kemasan kerupuk kulit juga sama. Meskipun kerupuk kulit, tapi kalau kita kemas menggunakan kemasan yang menarik, seperti ini, saya contohkan, mohon maaf, ini ada kerupuk kulit babi, dibandingkan kerupuk kulit yang kita beli di Garut secara curah, otomatis akan lebih menjual kerupuk kulit yang dikemas menggunakan aluminium post ini. Dan harganya biasanya, kalau kita lihat di supermarket, pasti lebih mahal. Lebih mahal itu bukan karena ada biaya yang dikeluarkan oleh postnya, tapi adalah biaya dari pengembangan inovasi kemasan. Orang tertalik untuk membeli. Orang gaya. Dulu kalau beli kerupuk kulit secara curah, menggunakan plastik biasa, tidak gaya. Tapi kalau kita menggunakan kemasan seperti ini, kita merasa gaya membeli kerupuk kulit dengan dikemas secara baik. Kemudian keluarlah suatu kaedah bagaimana cara kita mendesain suatu kemasan. Kemasan bagaimana yang harus kita desain, sehingga kemasan tersebut bisa menjual dirinya sendiri. Kemasan tersebut bisa menampilkan, menawarkan dirinya sendiri. Yang pertama adalah, kita harus memberikan suatu perhatian. Kita harus perhatian. Jadi kemasan itu harus memberikan perhatian terhadap orang. Seperti informasi yang ingin dibaca oleh orang. Sehingga muncul suatu daya tarik. Daya tarik untuk memilih, untuk melihat, untuk membeli. Saat memiliki daya tarik, keluarlah keinginan. Untuk keinginan, saat keinginan terjadi, keluarlah tindakan untuk membeli. Jadi inilah salah satu kunci dalam kita mendesain suatu kemasan. PDKT. Sama seperti kita mendekati suatu lawan jenis. Kalau kita dulu mendekati lawan jenis, kita harus PDKT. Pendekatan. Kemasan juga sama. Untuk bisa menarik konsumen, kita harus PDKT. Perhatian, daya tarik, keinginan, serta memiliki tindakan. Semua ini harus bisa dilakukan oleh konsumen dalam menentukan pemilihan suatu kemasan yang kita jual. Namun, dalam ilmu desain produk atau kemasan, ada beberapa faktor yang harus dipartikan agar produk kita juga memiliki daya saing di pasaran. Seperti misalnya yang pertama adalah harus desain kita harus ergonomis. Kenapa harus ergonomis? Saat ini hampir semua orang, masyarakat di kita membeli atau mengkonsumsi berbagai macam produk-produk instan. Produk instan itu harus bentuknya ergonomis. Artinya mudah dibawa, dipegang, mudah dibuka, dan ditutup. Sentoh. Sederhana saja. Saya di luar produk pangan. Kopi. Kalau dulu kita ngopi harus ke warung kopi. Harus ke kafe, kemudian dinikmati dalam secengkir gelas. Kalau sekarang kan tidak. Kopi bisa dikemas menggunakan gelas plastik, jar plastik, kemudian disil, menggunakan straw, ataupun sedotan, bisa dibawa kemana-mana. Jadi harus ergonomis. Nah, jangan lupa dikemasan botolnya itu harus diberikan label ataupun merek dari produk yang kita inginkan. Kemudian harus bisa men-highlight, menonjolkan dari informasi berdasarkan dari urutan prioritas dari segi konsumen, misalnya diskonart. Keunggulan produk. Dan informasi-informasi yang dianggap penting lainnya. Jadi contoh misalnya pernah saya melihat suatu kemasan ada di baliknya dia tempel stiker bahwasannya setiap mulai bulan depan, setiap hari minggu ada buy one get one. Dia tulis seperti itu. Itu adalah meng-highlight orang untuk melihat informasi seperti itu. Kemudian harus inovatif. Harus inovatif artinya informasi yang menempel pada produk jelas dan pastinya menggunakan desain ilustrasi semenarik mungkin. Jadi menarik mungkin semenarik mungkin bagi konsumen untuk membeli. Contoh seperti tadi kemasan ya. Daging giling begitu ya. Dikemas seperti kemasan keren. Karena ada gambar sapi yang gagah. Sebetulnya produknya daging giling gitu. Tapi dikemas menggunakan kemasan bagus. Kadang juga kemasan itu sifatnya nyeleneh. Nyeleneh. Pernah lihat sekarang ibu bapak kemasan-kemasan yang nyeleneh. Tujuan adalah untuk menarik atau eye-catching menarik untuk dilihat berupa kombinasi bentuk dan desain dari grafisnya. Contoh misalnya warung mauneh. Kemudian sebelah janda gitu ya. Kan nyeleneh jadi orang tertarik gitu. Orang tertarik. Bisa jadi juga kita buat nugget nugget bebek terbang. Bisa jadi gitu ya. Tujuannya adalah untuk orang lebih tertarik. Meskipun sebenarnya bebek tidak terbang. Sudah dibuat nugget dibuat dari daging bebek yang diolah kemudian dikemas. Tapi saat kita buat slogan ataupun bebek terbang begitu ya. Itu seolah-olah orang akan menarik begitu. Bahwa ini suatu inovasi produk baru yang orang tertarik untuk mencoba ataupun juga membelinya. Namun yang perlu kita perhatikan jangan sampai begitu ya pengemasan kita itu berada di posisi under packaging atau over packaging. Kenapa? Kalau under packaging artinya pengemasan itu kurang. Tidak mampu memberikan fungsi ataupun kinerja yang diperlukannya. melepaskan produk mudah mengalami kerusakan dini. Baik dari segi penyipan. Kalau over packaging kita akan mengeluarkan cost. Cost yang berlebih begitu ya. Yang seharusnya bisa profit tapi menjadi cost karena kita memberikan kemasan yang terlalu berlebih. Jadi orangnya insecure gitu. Jadi agar ini dia kemasan yang terlalu berlebih. Nah itu juga tidak boleh. Yang paling pas itu adalah ya fit. Fit. tidak kurang tidak lebih. Atau dikatakan just right. Itu adalah suatu hal pengemasan yang sesuai. Sehingga apa namanya biaya produksi kita untuk penggunaan kemasan itu sesuai. Tidak berlebih ataupun juga tidak kurang. Meskipun sebetulnya kalau berlebih tidak masalah ya. Untuk beberapa segmentasi tertentu orang mungkin tidak masalah. Tapi kalau yang kurang yang bermasalah. nanti malah produk kita saat menimbulkan review jelek itu akan sulit kembali untuk membuat reputasinya balik kembali. Kenapa? Karena konsumen itu akan lebih sen akan bukan konsumen sebetulnya manusia itu akan lebih mudah mengenal dari kesalahan seseorang termasuk produk dibandingkan dari kebaikannya. Saat cacat sekali kedepannya akan terus diingat cacatnya. sehingga apa saja yang harus dicantumkan dalam kemasan apa saja diantumkan kemasan kita harus mengacu dari Bepom. Kemarin Padi sudah menyampaikan aturan Bepom. Kemarin Bu Eka juga memberikan aturan tentang Bepom. Bepom juga disini mengeluarkan suatu aturan yang berkaitan dengan label pangan olahan LPO yang diatur pada Bepom nomor 31 tahun 2018 kemudian tentang label pangan olahan tentang kemudian Bepom tahun 16 tahun 2020 tentang pecantuman informasi gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM kemudian Bepom 22 tahun 2009 adalah informasi nilai gizi dan label pangan Indonesia. sebaiknya kemasan kita atau produk kita mencakup dari tiga aspek ini Bepom 31 Bepom 16 dan Bepom 22 kenapa? karena saat kita mengikuti aturan ini kita bisa menjamin keamanan dari produk yang kita buat dan juga kita memberikan kepercayaan penuh kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli berasal dari kita produk tersebut itu aman dan layak untuk mereka beli untuk mereka konsumsi yang harus ada adalah disini ada nama produk jelas kita harus mencetumkan dari nama produk kemudian daftar bahan yang digunakan ingredient harus ada ingredient berat bersih atau isi bersih itu harus ada kemudian nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor itu harus ada halal bagi makanan-makanan yang dipersyaratkan kemudian tanggal dan kode kadalu warsa keterangan kadalu warsa nomor izin edar NIB ataupun peraturan MDB POM kemudian asal-usul bahan pangan tersebut itu harus jelas dicandumkan terutama bahan-bahan pangan yang riskan seperti bahan pangan asal ternak daging susu kulit telur itu kan merupakan bahan pangan yang mudah rusak karena memiliki gizi yang tinggi itu harus memiliki label-label seperti yang disyaratkan seperti ini agar bila mana kita bisa mengikuti aturan konsumen menjadi percaya saat konsumen menjadi percaya produk kita memiliki nilai guna yang lebih di mata konsumen bagian informasi ada kandungan komposisi bahan informasi gizi kemudian kode produksi tanggal kadu warsa petunjuk pemakaian kemudian penunjuk penyimpanan kadang kalau kita lihat di produk mie instan ada cara penunjukan penggunaan ini sangat baik tapi ada juga yang tidak diberikan informasi petunjuk dari pemakaian tapi ada juga kalau kita bisa menampilkan kalau misalnya produk mie instan yang bersifat instan untuk digunakan ya pasti akan ada tapi kalau produk misalkan seperti keripik gitu ya ataupun daging untuk daging itu tidak ada petunjuk pemakaian tapi adanya adalah petunjuk penyimpanan kalau ibu bapak pernah membeli produk daging impor yang dari Australia ataupun daging kerbau impor dari India itu di labelnya di belakang ada petunjuk penyimpanan bagaimana harus menyimpan dan menanganinya itu sudah sangat bagus gitu ya sehingga kita sebagai konsumen termasuk saya dalam membeli kita mengataui oh ternyata daging ini harus disimpan dalam kondisi yang bagaimana gitu ya nah ini contoh label pangan nugget ada 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 nama dagangnya ada nama produknya ada label halalnya kalau mau ditambahkan ada cara penyimpanannya nama dan alat produsennya nombor izin MD-nya kadar luarsanya berat bersihnya kemudian daftar bahan bakunya info allergen bila mana terdapat produk yang memiliki allergen bagi sebagian orang kemudian ada ingredientnya ada cara penyimpanannya dan ada kode produksinya ini sudah bagus sudah menampilkan secara keseluruhan dari produk otomatis saya sebagai konsumen dengan diberikan informasi seperti ini saya sudah apa namanya percaya bahwa produk yang saya beli itu aman bagi saya untuk dikonsumsi bagi saya dan keluarga saya ini jenis packaging ada premier packaging ada secondary packaging juga ada transit packaging jadi second premier second primer packaging itu adalah kemasan yang utama menyentuh langsung dengan produk kemudian secondary packaging itu dikemas secara sekunder kemudian ketiga adalah pengemasan lebih besar tipe-tipe kemasan berdasarkan fungsinya tadi saya katakan ada primer yang primer fungsi untuk apa sih pertama adalah untuk memberikan proteksi produk baik itu fungsi perlindungan pada produk itu sendiri beda-beda ada yang dikemas plastik ada yang dikemas kaleng ada yang dikemas bentuk jar ada yang dikemas menggunakan karton itu tergantung dari kebutuhan kita terhadap produk yang akan kita kemas contoh misalnya kalau kita ingin menjual daging biasanya daging itu dikemas menggunakan kemasan vakum tidak mungkin kita menjual daging menggunakan kemasan kemasan botol kemasan kotak karton tetrapek tidak mungkin kemudian kalau untuk krimer kental manis ya kemasannya adalah kemasan kaleng ataupun juga untuk kornet kemasannya kemasan kaleng kenapa? karena pada prosesnya dilakukan proses sterilisasi dimana membutuhkan suhu tinggi sehingga kalau tidak dikemas menggunakan kaleng ya kemasannya akan hancur pada proses sterilisasi kemudian komunikasi atau fungsi dari pemasaran bagaimana memasarkan atau kemasan tersebut bisa berbicara tadi saya katakan bisa memasarkan dirinya sendiri bisa bercerita oh isi dari kemasan isi dari produk itu adalah seperti ini ini itu ditampilkan pada kemasannya kemudian wadah produk fungsi penanganan dan distribusi yang berikutnya adalah kemasan display atau sekunder biasanya bentuknya kotak contoh saya mencetokkan disini ada seperti daging gitu ya ada teh teh itu dikemas menggunakan kemasan kotak seperti ini ya tetap kemasan sekundernya karena kita membeli teh dalam bentuk kotak dia akan memberikan fungsi proteksi dan komunikasi terhadap konsumen kemudian kemasan tracier dia lebih lanjut lagi kemasan di luarnya untuk kemasan distribusi kemudian klasifikasi kemasan kita bisa bagi menjadi tiga klasifikasi pertama adalah berdasarkan dari frekuensi pemakaiannya yang dikatakan berdasarkan dari frekuensi pemakaiannya adalah kemasan tersebut hanya sekali pakai atau disposable contoh seperti buku spermen kaleng hermatis botol ataupun kertas kuran atau kertas kuran kertas kardus itu kertas yang dipakai apa namanya sekali pakai atau kemasan yang dipakai berulang kali atau multitrip seperti botol minuman seperti kita membeli air galon gitu ya air mineral galon itu kita menggunakan botol minuman yang apa namanya yang digunakan berkali-kali atau juga botol kecap biasanya kalau ibu saya dulu ke pasar beli kecap itu selalu bawa botolnya nanti ditukar lagi dengan kecap yang baru kemudian kemasannya tidak dibuang tapi digunakan kembali oleh konsumen untuk kepentingan lain biasanya kemasan karton kemasan kardus digunakan kembali oleh konsumen untuk membungkus biasanya kemudian berdasarkan dari struktur sistem kemasannya ada tiga ada kemasan primer sekundar tersier yang tadi saya jelaskan kemudian berdasarkan dari sifat kekakuan dan bahan kemasannya itu ada tiga ada dikatakan fleksibel ada kaku serta semi fleksibel yang dikatakan fleksibel itu bahan kemasan yang mudah dilenturkan misalnya plastik kertas ammonium foil bisa digunakan kemudian kemasan kaku itu sifatnya keras kaku tidak lentur dan patah bila dibengkokkan seperti kayu gelas serta logam kemudian kemasan kemasan semi fleksibel kemasan yang mempunyai sifat diantara kemasan fleksibel dan kemasan kaku contohnya adalah botol plastik untuk kecap dan juga untuk susu kaku tapi fleksibel apa saja sih macam-macam metode pengemasan yang bisa kita lakukan terutama khususnya pada produk daging selama ini kan kita tahu kalau kita beli daging di pasar dikemas menggunakan plastik kresek saja plastik kresek dan itu pun juga kita tidak tahu bahannya dari apa kemudian apakah termasuk kemasan food grade ataukah tidak sekarang saya coba sedikit menginformasikan apa sih kemasan-kemasan yang bisa kita gunakan ada 4 kemasan ada pengemasan vakum ada kemasan aseptis ada kemasan MAP dan juga ada kemasan pengalengan apa yang dimaksud kemasan vakum disini adalah kemasan vakum adalah kelebihannya adalah kualitas produk terjaga kemudian pertumbuhan dari mikrolisme aerob juga dapat terhambat umur simpan akan lebih panjang kerusakan akibat pengaruh oksigen juga dapat dihindari ini kelebihan dari kemasan vakum biasanya kemasan-kemasan apa namanya memiliki protein tinggi ataupun kandungan negresi tinggi dikemas menggunakan kemasan vakum seperti daging baso sosis begitu ya kemudian nugget keju itu kadang dikemas menggunakan kemasan vakum metode kemasan vakum ada nozzle kemudian ada chamber dua-duanya prinsipnya sama hanya yang membuat beda adalah mekanismenya kalau nozzle adalah kita memberikan sudah dikeluarkan melalui nozzle yang ditempatkan pada ujung kemasan kemudian ditutup sedangkan kalau chamber ini berikan tekanan berikan tekanan sehingga dia akan tervakum sempurna tujuannya dari produk-produk vakum ini adalah sebetulnya adalah untuk meminimalkan dari ketersediaan oksigen yang ada bagi pertumbuhan mikroba jadi kita tahu tadi saya katakan di materi pengasapan bahwasannya yang butuh air itu bukan hanya kita tapi makhluk mikroba pun butuh air begitu pula juga oksigen yang butuh oksigen bukan hanya kita makhluk-makhluk mikroba pun dia butuh oksigen untuk keberlanjutan dari hidupnya oleh karena itu bila mana saat kita hilangkan ataupun minimalkan ketersediaan oksigen di sekitar wilayah bahan pangan otomatis cemaran mikroba bisa kita eliminasi atau bisa kita kurangkan ini contoh-contoh pada kemasan vakum pada daging kemudian pada pangan olahan pada nugget sosis pada kacang-kacangan bisa kita lakukan pada daging ini ada di namanya kemasan aluminium memang ini jarang kita temukan di pasar-pasar baik itu tradisional ataupun juga pasar modern di kita jarang namun ini sudah ada kalau kita cari di luar negeri sudah ada mudah-mudahan nanti di kita juga mulai ada jadi bahan aluminium ini memiliki sifat yang memenuhi syarat pada pengemasan daging jadi sudah memenuhi syarat dengan daging karakteristiknya antara lain anti udara anti lembab dan tidak tembus cahaya bahan ini juga efektif menghambat dari pertumbuhan bakteri yang dapat merusak kerusakan pada daging selain itu hijienis dari produk daging pun juga terjaga selain itu kelebihannya aluminium juga ini bisa kita gunakan pada penyimpanan suhu rendah kan kita tahu bahwa daging harus kita simpan pada suhu rendah jadi ini termasuk kategori kemasan semi kaku semi fleksibel kenapa? karena ini merupakan suatu kemasan aluminium tipis yang dibentuk seperti poch begitu ya namun kita bisa kita bisa memfakum dari kemasan ini sehingga daging tersebut kita bisa mengatur meminimalkan dari adanya oksigen yang ada pada dalam kemasan tersebut ini kemasan aluminium yang berikutnya yang berikutnya yang berikutnya adalah kemasan polivinylchloride atau PVC dan polivinylchloride kemasan ini biasanya digunakan pada kemasan pakung gitu ya mirip plastik namun ada pembedanya kalau PVC ini memiliki karakter tahan pada bahan kimia dan stabil kalau PVC PVC ini kebanyakannya bentuknya lembaran yang digunakan pada seperti produk sayur buah dan daging-dagingan serta lain-lainnya sedangkan kalau kemasan PVC itu sifatnya tidak tahan pada suhu panas tetapi tahan terhadap oksigen jadi perputaran oksigen bisa kurangi perpindahan dari oksigen perpisahan dari karbon dioksida jad kimia uap air serta minyak nah produk-produk PVC ini banyak digunakan pada produk pengemasan beku ataupun vakum seperti pada daging bahkan tidak mungkin kita mengemas sayur dalam daging sehingga kalau kita ingin mengemas produk vakum gunakanlah produk jenis polyphenylate klorite atau VVDC nah namun keduanya baik VVC ataupun juga VVDC ini berguna bermanfaat dalam pengemasan daging kembali lagi tergantung dari kebutuhan produsen dan karakteristik daging yang kita gunakan mau daging sirloin daging sandung lemur daging brisket daging rimp ais yang akan kita kemas tergantung dari kemasan yang kita gunakan yang berikutnya adalah polystyrene polystyrene ini yang paling banyak digunakan polystyrene ini kalau bahasa pasarnya adalah streoform kemasan streoform jadi daging ditempatkan di atas streoform kemudian diurep menggunakan plastik urep sangat sederhana ini kemasan-kemasan yang sangat sering kita temukan di supermarket supermarket jadi daging ditempatkan diurep begitu ya memang penggunaannya sangat simpel sederhana dan tidak memakan tempat ataupun waktu dan biaya namun kelemahannya adalah masa simpan yang digunakan oleh kemasan streoform ini tidak bertahan lama dan biasanya daging tetap harus disimpan di kondisi dingin agar tumbuh mikroorganisme bisa kita lambatkan pertumbuhannya ini horizontal filing line secara mekanik di fill nah yang berikutnya adalah kemasan modified atmosphere packaging ini yang paling baru yang kita gunakan bukan hanya pada daging pada produk-produk yang lain tujuannya adalah ini adalah untuk membuat kemasan ini adalah membuat suasana di dalam ini tidak nyaman untuk pertumbuhan mikroba jadi tidak dikemas vakum namun suasana di dalam sini ini tidak nyaman untuk pertumbuhan mikroba bagaimana cara membuat tidak nyamannya udara di dalam sini kita keluarkan setelah kita keluarkan kita masukkan bisa CO2 bisa kita masukkan NO2 kita masukkan saat dimasukkan injeksi CO2 dan O2 otomatis udara gas-gas tersebut itu tidak bisa dimanfaatkan oleh mikroba untuk tumbuh untuk tumbuh untuk tumbuh untuk tumbuh sehingga meskipun tidak dalam kondisi vakum tidak disipan dalam ruang dingin produk tersebut bisa memiliki masa simpan yang lebih lama namun tetap harus kita kombinasikan menggunakan penyimpanan suhu dingin ataupun penyimpanan suhu beku untuk memaksimalkan lama penyimpanan yang akan kita dapatkan dari produk daging yang kita kemas jadi MAP itu modified atmosphere packaging kita merubah memodifikasi suasana yang ada pada lingkungan produk pangan tersebut khususnya adalah daging kadang juga saat kita bisa menambahkan suatu jatah tertentu jatah tersebut bisa mempertahankan dari warna daging karena kalau kita tambahkan CO2 saya katakan tadi kalau kita tambahkan CO2 ternyata CO2 ini bersifat bakterostatis atau bisa menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme kemudian nitrogen bisa mencegah oksidasi menghambat bakteri aerobi tetapi menunjang penumbuhan aerobi sehingga O2 harus kita hilangkan O2 mempertahankan warna merah ataupun oksi myoglobin nah ini umumnya digunakan untuk produk buah dan sayuran segar namun sekarang sudah digunakan pada produk daging tujuannya adalah menurunkan laju respirasi produk mengurangi produk pertumbuhan mikroba mengurangi kerusakan oleh enzim serta memperpanjang dari masa simpan ini produk yang dikemas secara MAP contoh ada daging ada buah bisa kita kemas tahap pengemasannya ini menggunakan mesin MAP jadi kita atur udaranya kemudian kita tempatkan kita tutup menggunakan plastik kemudian kita seal dan jadilah produk tersebut dikemas menggunakan kemasan MAP ini contoh produk yang dikemas menggunakan kemasan MAP memang di supermarket pada umumnya jarang kita temui tapi kalau di supermarket supermarket khusus tertentu yang menjual produk-produk impor biasanya produk MAP ini bisa kita temui yang berikutnya adalah pengemasan aseptis mengapa harus dikemasan aseptis karena produk harus steril kalau tidak steril produk akan mudah rusak oleh bakteri pembusu kemudian lingkungan tempat pengisian produk ke dalam wadah juga harus steril kemudian wadah pengapakan yang digunakan harus rapat untuk mencegah kontaminasi kembali semanap penyimpanan kemudian kemasan juga harus steril jadi tidak hanya produk yang steril saat kita ingin mengemas dengan kemasan yang baik ya kemasan juga harus kita pastikan dalam kondisi steril kalau tidak dalam kondisi steril ditakutkan nanti malah menjadi kontaminasi terhadap produk yang kita ciptakan produk-produk dikemas steril saya contohkan saja bukan produk daging ada susu ada gedre minuman seri buah yang dikemas secara steril ada susu steril penerapan steril bisa menggunakan teologi UHT biasanya pada susu kalau pada daging tidak kenapa? karena daging proteinnya mudah rusak kibat tinggi sehingga nanti akan terjadi perubahan warna saya lewat saja ini kemasan rigid saya lewat juga macam-macam kemasan pada produk daging biasanya salah satu adalah kemasan kaleng kaleng seperti kornet hampir semua macam kornet dan ikan sarden dikalengkan bukan dikantongkan kenapa? karena kaleng memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan produk-produk yang lain meskipun ada kelemahan-kelemahannya namun kelemahan dari pelodak kaleng ini adalah pertama kekuatan mekanis yang baik sehingga lebih tahan terhadap benturan mau benturan bagaimanapun dia akan lebih kurang apa lebih baik kecuali terjadi kebocoran logam yang biasanya digunakan juga biasanya adalah baja tipis kemudian yang dilapisi oleh galvanis sehingga untuk mengurangi terjadi proses korosi akibat cairan yang dikeluarkan oleh produk di dalam yang berinteraksi dengan besi yang digunakan sebagai kemasan baja pengemas produk cair semi padat dan tepung baja juga bisa digunakan sebagai minyak saus manisan buah yang dikalingkan ataupun juga pelarut organik kaleng logam biasanya dibuat dari plat timah yang dilapisi oleh galvanis dengan ketebalan sekitar 0,025 mm dengan lapisan timahnya adalah 0,00025 mm nah ini kelebihan-kelebihan dari kemasan kaleng ternyata ternyata kalau kita buka lihat secara mikroskop terdapat ada 9 layer dari suatu kemasan kaleng dimana yang paling dalam itu adalah kemasan besi kemudian yang berikutnya adalah lepasan kemasan apa namanya aluminium kemudian adalah kemasan tipis dan terakhir adalah oil film lagi atau aluminium lagi sehingga proses korosi yang terjadi dari besi yang berinteraksi dengan produk itu bisa kita hindarkan karena adanya kemasan ada lapisan galvanis atau aluminium pada luarnya dan biasanya kemasan kaleng itu dia bentuknya pasti akan berongga berongga akan berongga kenapa berongga berulir kenapa karena tujuan adalah untuk meminimalkan terjadinya proses peledakan akibat tekanan yang ditibukan dari dalam kaleng pada proses sterilisasi karena kita tahu proses sterilisasi itu membutuhkan suhu yang tinggi suhu yang tinggi didapatkan dengan tekanan yang tinggi kalau kemasan ini tidak dibuat menggunakan berongga atau tidak menggunakan kaleng bisa dipastikan mudah hancur ataupun meledak begitu pula kaleng-kaleng pun bisa meledak oleh karena itu dibuatlah secara bergelombang tujuannya adalah sebagai diaframa sebagai diaframa karena nanti pada saat pemanasan ini dia bisa merenggang bisa merenggang sehingga saat merenggang dia bisa sedikit melepaskan energi tekanan dari dalam agar tidak keluar tujuannya berongga itu seperti itu keuntungan keuntungannya tertutup secara hermatis dapat menjaga dari kontaminasi mikroba serangga dan bahan lainnya menjaga dari perubahan kadar air yang tidak diinginkan menjaga terdapat penyerapan gas oksigen dan gas lainnya ataupun partikel radioaktif yang terdapat di atmosfer serta menjaga dari reaksi fotokimia akibat cahaya karena beberapa produk ada yang bereaksi akibat cahaya oleh karena itu menggunakan kemasan yang tertutup cahaya ini cara pembuatan kemasan kaleng biasanya namanya metode double shimmer double shimmer begitu ya diputarkan menggunakan metode double shimmer kemasan gelas memang jarang digunakan pada produk daging namun juga digunakan pada produk produk yang lain keuntungannya bersifat transparan tidak bereaksi dengan produk terhadap gas uap air dan bau kemudian keawetan juga aroma rasa dan warna dapat dibentuk dan didesain mudah diwarnai tahan suhu rendah dan saat setelisasi serta dapat dipaku ini kemasan karton meskipun tidak digunakan juga pada daging tapi bisa kita ketahui bisa kita pelajari begitu ya ada kertas ada kertas perkamen ada kertas 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 lilin masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda nanti bisa ibu bapak bisa baca di materi yang saya belikan kemudian kemasan plastik yang saya katakan tadi ini saya contohkan untuk minuman ada PE PE OPP BOPP PA PE ada tujuh kemasan plastik yang dikeluarkan oleh regulasi Indonesia nah ini salah satu kemasan daging 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 giling daging giling jadi daging giling itu ternyata saya baru tadi malam ini mendapatkan suatu teori informasi dari hasil penelitian gitu ya ternyata berbagai macam metode pengemasan pada daging giling itu menghasilkan hasil yang berbeda-beda gitu nah yang pertama adalah disini metode pengemasan tradisional tradisional kita kemas daging setelah digiling dikemas menggunakan rodas triofon kemudian diwrap gitu ya nah memang ini kelebihannya biayanya tidak murah mudah dilakukan namun kelemahannya adalah tadi memiliki masa simpan yang tidak lama hanya sekitar kurang lebih dua hari dua hari gitu ya di apa namanya di suhu ruang yang berikutnya ada MAP nah ternyata daging giling juga bisa kita gunakan menggunakan kemasan MAP gitu ya saat dikemas daging giling dikemas menggunakan kemasan MAP ternyata masa simpannya juga menjadi lebih lama kenapa? karena kondisi lingkungan sekitar daging tidak ideal bagi pertemuan dari mikroorganisme ternyata daging giling juga bisa divakum selama ini kalau saya beli daging giling di supermarket biasanya menggunakan kemasan plastik biasa ternyata saya baca tadi malam kemasan apa namanya daging giling juga ternyata bisa divakum bisa divakum namun harus menggunakan suatu apa namanya alas mesin menggunakan sorry vakumnya harus menggunakan chamber vakum tidak bisa menggunakan vakum nozzle karena dia akan bentuk kalau menggunakan nozzle dia tidak akan bagus bentuknya sedangkan kalau menggunakan chamber vakum dia akan bagus yang berikutnya adalah cup ini ada daging giling yang dikemas menggunakan kemasan di giling menggunakan apa namanya di segel menggunakan lilitan lilitan kalau diikat kerat kemudian dibentuk-membentuk suatu tabung nah biasanya setelah ini dibekukan jarang kita temui tapi ada saya pernah menemui kalau di Bandung dulu di tos herba setia budi di jalan setia budi saya menemukan daging yang dikemas menggunakan cube ini gitu ya nah seperti itu nah yang berikutnya adalah yang paling terbaru dikatakan intelligent packaging wah kok packaging bisa bisa ini pak bisa apa ya bisa pinter ya seperti agen rahasia aja deh intelligent ternyata memang dikatakan bahasa asingnya intelligent packaging atau dikatakan smart packaging atau kemasan pintar nah tujuannya adalah untuk kita bisa memonitor kita merancang suatu kemasan begitu ya agar kita bisa memonitor kondisi produk ataupun pangan yang ada dalam kemasan apakah masih layak digunakan ataukah tidak begitu ya kalau tadi sebelumnya kan informasi saja kapan expired date-nya begitu ya kemudian bahan penggunaannya apa tapi bila mana misalnya terjadi suatu kebocoran pada produk kan kita tidak tahu masa simpannya menjadi berkurang berapa lama oleh karena itu diciptakanlah suatu metode kemasan intelligent packaging berupa suatu indikator bisa dilihat dari indikator kebocoran gas kemudian indikator waktu kemudian suhu indikator waktu suhu dari kerusakan akibat karena mikrobiologi jadi yang dilihat biasanya indikatornya dari sensor sensor itu berupa gas sensor kemudian kalau indikatornya berupa dari perubahan warna freshness sedangkan dengan waktu ini saya coba memperlihatkan jadi di sebelah kanan dulu ya di sebelah kanan ini ini adalah hasil dari penelitian suatu intelligent packaging begitu dimana di atasnya di atasnya diberi suatu indikator bila mana dalam kondisi segar label warna ini pasti masih berwarna kuning tapi kalau sudah berwarna tidak segar atau daging itu sudah rusak label warna itu akan berubah menjadi warna pink sehingga kita sebagai konsumen bisa mengetahui saat membeli ternyata masih dalam kondisi kuning artinya masih layak untuk kita konsumsi produk tersebut bisa kita beli ternyata warna indikator label sudah berwarna pink artinya produk tersebut sudah rusak sudah rusak artinya tidak bisa kita konsumsi harus segera dimusnahkan kita juga sebagai pelaku usaha konsumen ya mau tidak harus menarik produk tersebut kelebihannya bagi kita apa pak bukan sebagai konsumen kita menjadi rugi pak menjadi rugi artinya produk yang kita jual menjadi lebih terbatas tapi sebetulnya buat saya bukan kerugian itu keuntungan kita diberikan keuntungan bahwasannya produk yang kita jual itu akan selalu bermutu artinya mengurangi dari cacat cacat-cacat yang tadi saya katakan di awal cacat yang di kalau kita mengurangi cacat artinya produk kita akan selalu bagus reviewnya di mata konsumen kalau produk kita sudah jelek reviewnya kedepannya pun akan jelek nah di sebelah kiri kita lihat disini hasil penelitian bahwa dari telepackaging bahwasannya perubahan warna itu sampai ke warna pink itu kalau disimpan di suhu ruang dia bisa tahan sampai umur 9 hari umur 9 hari dia sudah berubah umur 3 hari penyimpanan umur 3 hari ternyata dia masih berada di posisi di tengah-tengah gitu ya tengah-tengah masih bisa intermediate masih bisa dikonsumsi namun indikatornya warna ini adalah menjadi warna pembatas membatas bahwa produk tersebut layak untuk kita konsumsi kalau sudah berubah menjadi warna berikutnya ini berarti sudah tidak layak kita konsumsi nah berdasarkan dari penelitian ini dilihat bahwasannya metode packaging ini pada daging ternyata dalam kondisi segar itu bisa disimpan sampai jangka waktu 3 hari di atas 3 hari sudah tidak bisa dikonsumsi pada suhu ruang berdasarkan dari penelitian ini tapi ini bukan menjadi patokan kita dalam menentukan wah berarti pak besok saya menyimpan daging boleh disuruh ruang selama 3 hari tidak seperti itu kenapa? karena banyak faktor yang lain yang menentukan masa simpan bisa jadi dagingnya ini dia kontaminasinya sangat sedikit dibandingkan daging saat misalnya pak saya kemarin beli daging kata bapak 3 hari disimpan umur 1 hari setengah saya sudah rusak pak ya bisa jadi dari awal daging tersebut sudah banyak kontaminasinya sehingga memang masa simpannya menjadi lebih lambat ini juga salah satu metode pengemasan yang menggunakan indikatornya berada di bawah di bawah berada di kalau tadi di atas kalau ini berada di bawah berada di bawah kalau bila terjadi perubahan warna di bawah ini oh sorry indikator ini juga sama di atas indikatornya ada di atas kalau itu ada di perubahan warna artinya produk tersebut sudah rusak jadi selalu diberikan informasi bila mana dia masih oran artinya dia masih bagus tapi kalau sudah berubah menjadi warna hitam dia sudah not fresh atau sudah tidak fresh indikator ini biasanya akan diberikan informasi di sebelahnya ataupun juga di balik produk ini kenapa? untuk mengetahui kita sebagai konsumen bahwa produk kita itu termasuk kategori yang baik atau tidak kalau tidak diberikan informasi tadi kita tidak tahu warna oranye ini termasuk kategori warna segar ataukah tidak oleh karena itu harus diberikan informasi pembandingnya agar konsumen juga lebih mengerti ini adalah contoh packaging pada berbagai macam produk daging ada yang dikatakan individual wrap kemudian layer package kemudian multi wrap tray pack modified composite packaging dan vacuum packaging ini beda-beda untuk individual wrap biasanya untuk potongan-potongan daging yang besar kalau layer packaging ini untuk potongan-potongan yang kecil dan bertumpuk kemudian multi wrap ini adalah biasanya untuk daging domba untuk claim wrap itu untuk di satu kemasan terdapat lebih dari dua macam jenis lagi kalau tripod ini yang bisa kita gunakan itu menggunakan kemasan straw foam modified tadi yang saya jelaskan vacuum package sudah sering kita lihat kemas menggunakan kemasan vacuum nah yang berikutnya adalah ini indikator tadi warna ini juga ternyata dilakukan pada susu indikator lah pada susu bawasannya sudah berubah menjadi kalau susu kalau daging kan indikatornya adalah misalnya tampilan fisik daging sudah berlendir kemudian sudah mulai berubah berwarna warna kehijauan kalau susu kan tidak terlihat daging bisa kita lihat secara visual tapi kalau susu dikemas menggunakan kemasan tetrapek yang tidak bisa kita lihat oleh karena itu indikatornya biasanya disimpan di luar terjadi perubahan warna sama perubahan warna dilihat dari nilai pH ataupun dioksigennya bahwa yang dikatakan bagus adalah apa namanya dia berwarna biru kalau sudah berwarna pink artinya dia sudah berwarna kondisi susu tersebut sudah tidak baik prinsipnya hampir sama namun ini menunjukkan dari suatu informasi apakah produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi ini tadi yang saya katakan pada produk daging contoh meskipun dia tidak menampilkan suatu indikator indikator dari apa namanya warna tapi dia dikatakan do not use when do dot is or race on trade jadi kalau misalnya dot ini sudah kalau misalnya dot ini kan berwarna hijau kalau misalnya dia sudah berubah berwarna oran artinya sudah tidak boleh digunakan berubah seiring waktu dia akan semakin berubah semakin berubah semakin berubah gitu ya nah oleh karena itu inilah informasi penting yang didapatkan oleh konsumen pak ribet pak kami sebagai produsen seperti ini ingat bu pak selain produsen juga kita konsumen nah konsumen kita ingin mendapatkan suatu produk yang bermanfaat dan terbaik bagi kita gitu ya oleh karena itu mau tidak mau kita sebagai pelaku usaha juga harus bisa menemberikan suatu apa namanya ke keutamaan ataupun perlindungan karena konsumen tidak ada produk yang kita gunakan ini contoh dari beberapa packaging yang disimpan beberapa lama ternyata menggunakan plastik wrap ini ini expired date-nya sampai 5 hari tapi tetap saya katakan ini tergantung dari kondisi awal bahan baku tidak bisa kita samakan mengapa kondisi awal proses pemotongan ternak penyediaan ternak di kita seperti yang disampaikan oleh Bu Lilis kemarin masih menggunakan metode tradisional yang memungkinkan cemaran-cemaran kontaminan yang silang bisa mehinggap terhadap daging oleh karena itu cemaran mikro pada daging dalam kondisi awal pun sudah banyak kalau vacuum packaging sekitar 11 hari pada suruan dan kalau kita dikemas menggunakan plastik wrapping atau skin yang nempel sekali terhadap produk tersebut itu bisa kita simpan selama 22 hari seperti itu oke itu saja mungkin Pak Diki yang bisa sampaikan terkait pengemasan pada produk pangan khususnya daging mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi Ibu semua dan mudah-mudahan juga kita bisa beriskusi dan mudah-mudahan juga saya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan Bapak Ibu di lapangan terkait dengan pengemasan karena terus terang selama ini saya lebih banyak bergelut di teori yang saya dapatkan dari hasil penelitian belum berdasarkan dari pengalaman pengalaman tersebut mudah-mudahan bisa saya dapatkan dari pengalaman Ibu Bapak semua terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak atas penyampaian materinya terkait pengemasan bahan produk olahan daging Bapak Ibu Bapak Ibu bagi yang memiliki pertanyaan dapat disampaikan secara langsung sebelumnya boleh di raise hand dulu atau oke silakan Ibu Resi Ayu Assalamualaikum Pak perkenalkan saya Resi Ayu izin bertanya Pak Andri kemarin saya dapat informasi perihal kemasan report ya itu boleh diinformasikan Pak kebetulan untuk produk saya itu ada agak besar jadi mengharuskan yang kemasannya agak rapet Pak terima kasih banyak Pak terima kasih Ibu jadi memang kita boleh report itu itu namanya kalau di dunia bisnis itu namanya white label sebetulnya namanya white label itu adalah banyak sekarang anak-anak muda itu menggunakan metode white label jadi mereka tidak memproduksi mereka tidak memproduksi tapi mereka mencari supplier yang produksi kemudian mereka kemas merebranding kembali menggunakan kemasan mereka kontekstual dalam kemasan Ibu kalau misalnya dibutuhkan untuk report tidak masalah Tujuan kemasan itu kan pertama adalah untuk melindungi konsumen melindungi dari produk yang kita jual kalau hanya melindungi saja sayang oleh karena kita tambahkan bagaimana kemasan tersebut juga bisa menarik dari konsumen agar lebih tertarik lagi untuk membeli jadi boleh saja begitu Bu Ibu Resi Ayu apakah ada tanggapan lagi yang bertanya prosesnya itu yang retorce itu Pak yang izin kayak apa sih korner itu itu menggunakan seperti yang uap tinggi itu apa ya yang bulat oh retorce 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 untuk produk-produk yang disterilisasi saya kira retorce jadi begini Bu boleh jadi memang produk-produk tersebut itu teknologi pengolahan atau stereasi pada produk-produk tersebut memang membutuhkan teknologi yang tinggi tujuan tinggi itu dalam artian suhu termal tinggi begitu ya untuk menghilangkan dari kemasa dari cemaran mikroba jadi boleh silahkan contoh misalnya saya pernah memberikan salah satu rekan saya begitu ya rekan saya beliau pelaku usaha nugget bebek domisili di Majalengka gitu ya kemudian beliau ingin meluaskan pangsa pasarnya sampai ke luar pulau kebetulan mendapatkan order dari Makassar di satu sisi beliau tidak memiliki teknologi untuk mengemas atau menesterilkan produk menggunakan teknologi tekanan tinggi ataupun autoklave begitu ya bagaimana caranya mereka nanya ke saya oke boleh kalau gitu produk nuggetnya yang setelah dibuat meskipun saat dibuat nugget menggunakan suhu tinggi kemudian dikemas di vakum setelah di vakum di rumah ada apa namanya tempat untuk pengukusan tidak saya katakan ada coba kukus kurang lebih selama 30 menit menggunakan suhu air yang mendidih begitu ya karena kita tidak bisa mengatur tekanan nah dengan metode itu ternyata masa simpan dari nugget yang dibuat tersebut itu menjadi lebih lama dan bisa sampai ke Makassar tidak menggembung karena sebelumnya dikatakan dalam jangka waktu satu minggu produk tersebut sudah menggembung sampai Makassar setelah dilakukan itu tidak menggembung jadi memang butuh apa namanya tenaga tambahan begitu proses tambahan untuk membuat produk tersebut menjadi lebih awet biasanya dikemas menggunakan kemasan vakum terlebih dahulu setelah itu baru kita berikan teknologi seperti itu bagaimana Ibu Resi terima kasih banyak Pak itu menggunakan otoclave khusus atau sama seperti otoclave banyak untuk mesinnya jadi sebetulnya kalau saya bisa menyampaikan bukan otoclave khusus tapi yang penting itu ada prinsipnya prinsipnya adalah bagaimana cara kita memberikan suhu tinggi untuk mematikan dari mikroorganisme gitu ya memang kalau pengukusan kita tidak meningkatkan suhu contoh otoclave sederhana itu di rumah adalah presto Ibu punya pressure cooker itu adalah salah satu otoclave jadi kita bisa meningkatkan titik didih air saat kita memberikan tekanan jadi kalau misalnya di ruang tertutup air kemudian kita tutup di ruang tertutup kita beli tekanan beli panas itu titik didihnya naik menjadi sekitar 120 saat titik didih naik 120 otomatis bakteri-bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi juga dia akan mati nah prinsipnya seperti itu Bu terima kasih banyak Pak ya sama-sama Bu terima kasih Bu Resi Ayu atas pertanyaannya tanyaan kedua mungkin saya sampaikan yang ada di kolom chat dari Bapak Rodi Salam apakah ada tips cara mengemas yang baik untuk UKM tanpa meninggalkan fos yang tinggi karena jika melihat dari contoh yang ditampilkan sepertinya produk tersebut sudah sekalian industri besar ini tergantung produknya ya Pak terima kasih Pak Rui untuk pertanyaannya memang mau tidak mau saat kita membuat cemasan akan timbul kos yang muncul tapi ya namanya kita berusaha itu high risk high risk itu kita bisa kalau kita ketakutan kita akan sulit untuk mengikuti keremangan zaman jadi kalau saya memang kos pilihannya adalah bagaimana cara kita menentukan kemasan yang tepat dan sesuai untuk produk kita contoh misalnya Bapak produknya kalau tidak salah bebek ya Pak Rudi itu ya bebek misalnya Bapak kemasan bebek asap itu dikemasnya menggunakan kemasan aluminium kemudian dikemasan MAP ya tidak tepat Pak itu akan mahal tapi kalau kita kemas menggunakan kemasan vakum itu sudah tepat tapi kalau kita kemas tidak menggunakan kemasan tidak vakum ya kurang tepat juga jadi poin utama yang harus kita lakukan kita identifikasi adalah produk kita cocok dengan kemasan yang mana Pak nah sehingga saat kita menemukan kemasan yang cocok kesesuaian harga pun akan muncul nah seperti itu Pak Bapak Rudi salam apakah ada tanggapan lain oke sepertinya cukup ya oh ya terima kasih cukup jelas dan mungkin ini ada tanggapan dari Pak Bayu terkait packaging yang ideal itu bagaimana beliau share pengalaman tentang packaging di bandara ini ya Pak ya penumpang pesawat di lapis-lapis di red itu memang jadinya secara visual store over packaging belum lagi ya jadi malah menambah bobot dari si barang-barang yang di web tadi ya baik baik karena tidak ada ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait pengemasan Pak bisa Bayu bertanya Pak silakan Pak Bayu oh ya baik Pak terima kasih banyak ini yang Bayu tanyakan bahwa produsen daging itu perlu memperhatikan kode pengemasan kalau jenis pengemasan rasanya tidak ada masalah tetapi kode-kodonya itu berdasarkan model penempatan daging agar juga selain membatasi masuknya organ oksigen dan residu juga perlu memperhatikan keberlanjutan daur ulang karena tidak semua pengemasan itu bisa tercerna dalam kondisi apa apa nama itu yang kondisi sampah yang sekarang masih menumpuk oleh karena itu kita berharap agar pengemasan plastik ini diminimalisir dengan strategi komposit atau strategi komposit ataupun lebih kepada untuk skala rumah tangga keberlanjutannya jadi pertanyaannya itu bagaimana strategi kita agar produk tersebut tetap digunakan secara teratur untuk kebutuhan rumah tangga dari hasil pengemasan model apa model pengemasan produk daging kita yang sudah dijual ke konsumen kemudian kemudian hasilnya itu sekaligus sudah apa nama itu sudah menciptakan model baik bagi para konsumen rumah tangga untuk tetap menggunakan model pengemasan daging tersebut untuk kebutuhan lain atau bisa dibilang misalkan kalau kita buat daging sendiri kita kemas sendiri untuk digunakan sebagai apa nama itu untuk kebutuhan bekal misalkan atau sebagainya itu saja Pak terima kasih banyak terima kasih banyak Pak terima kasih Pak Bayu untuk pertanyaannya dan tambahannya sangat terima kasih begitu ya jadi memang saat ini memang kita masih belum terelakkan menggunakan kemasan plastik begitu ya memang di satu sisi berbahaya bagi lingkungan kita namun di satu sisi juga kemasan plastik saat ini kemasan yang masih ideal untuk digunakan pada berbagai macam jenis produk termasuk juga daging namun untuk langkah kedepannya yang bisa kita lakukan adalah saat ini mungkin kemarin Pak Jajang memberikan materi Pak Jajang dan tim sedang rutin melakukan penelitian membuat suatu namanya edible film jadi edible film adalah suatu kemasan plastik yang dibuat dari jad organik yang bisa mudah terdekomposisi mudah rusak dan bahkan bisa untuk dikonsumsi langsung dan yang berikutnya juga salah satu rekan saya disini rekan Pasca sedang melakukan penelitian juga itu untuk produk daging membuat suatu kemasan skin packaging kemasan skin packaging itu adalah daging kemudian di coating menggunakan kemasan packaging kemudian daging tersebut jadi tidak menggunakan plastik tapi menggunakan jad organik kemudian bisa melindungi bentuknya pencelupan kemudian setelah celup kering itu bisa menjadi kemasan itu namanya coating packaging itu sedang dikembangkan salah satu rekan saya dilakukan penelitian disini mudah-mudahan kedepannya bisa diterapkan begitu Pak Bayu terima kasih Pak Andri atas penggapannya bagaimana Pak Bayu ada penggapan tambahan ini begini Pak Diki ini juga ada mungkin rencana kalau misalnya nanti kita dapat melakukan tidak lanjut melalui pengemasan produk daging yang sudah dikemas dengan menggunakan kode-kode itu dibandingkan dengan komposit kira-kira bisakah seperti itu ataupun kombinasi plastik yang dapat memberikan nilai tambah juga untuk lingkungan seperti itu Inginer Andri Terima kasih Pak Bayu mungkin ke depannya bisa kita coba diskusikan mungkin Pak Bayu sudah menyimpan kontak saya mungkin bisa kita kolaborasikan dalam bentuk penelitian bareng Mohon maaf engineer belum tersimpan belum ada dalam kontaknya Pak Bayu mohon maaf sebelumnya mungkin kontak saya bisa ditulis Pak Bayu 081 322 70 1240 nah nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut bisa tulangi lagi Inginer mohon izin 081 081 322 322 berapa 70 70 1240 1240 oh baik oke ke depannya kita bisa berdiskusi lebih lanjut perihal tadi saran masukan yang disampaikan oleh Pak Bayu luar biasa terima kasih Pak Bayu terima kasih banyak Inginer sekali lagi terima kasih banyak Pak Bayu atas diskusinya tadi mungkin cukup ya untuk sesi diskusi bersama dengan Bapak Inginer Andri Pratama dan akan nanti dilanjutkan materi berikutnya mungkin saya cek dulu Ibu Ibu Tias apakah sudah bergabung sudah Pak Diki oke baik sebelum menutup sesi yang pertama ini saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Inginer Andri Pratama oke Ibu Tias mungkin untuk perkenalannya sudah sudah pernah jadi kita langsung cepat saja untuk memulai penyampaian materinya Ibu Tias akan menyampaikan materi terkait dengan branding dan marketing baik dipersilahkan baik terima kasih Pak Diki saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian slide-nya sudah terlihat Pak sudah oke baik terima kasih Bapak Ibu yang masih semangat untuk mengakhiri atau mengikuti kegiatan kami sampai akhir saya ucapkan terima kasih dan ini adalah materi terakhir tentang branding dan marketing jadi saya rasa kalau misalnya branding dan marketing ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian sudah pernah dan melakukannya pun sehari-hari gitu ya disini saya hanya sharing tentang pengalaman dan beberapa ide nah kalau misalnya saya tanya Bapak Ibu kenalkah dengan ini atau tahu paling tidak siapa Ibu ini begitu tahu ayam Soeharti ayam Soeharti ada opsi lain tukang jamu tukang jamu ya ini adalah namanya menir ya jadi memang ini Ibu jamu yang terkenal slogannya apa Pak bukan slogannya sih ya jadi bahan bercandaan jadi ceritanya wanita terkuat gitu ya Bapak Ibu sekalian karena berdiri sejak berdiri sejak tahun berapa gitu kalau yang ini Bapak Ibu ini siapa terbolong ini siapa Bapak Ibu Susana 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 terkenal dengan apanya ya Pak Sundel Bolong terkenal dengan film horror jadi membranding dirinya sebagai artis film horror kemudian kalau ini Bapak Ibu Atta Halilintar Atta Halilintar Atta Halilintar ini siapa ya Bapak Ibu Youtuber Istri Aminah Istri Aminah Istri Aminah oke jadi Alhamdulillah ketiga tokoh yang saya share ini memiliki apa namanya memiliki pengenalan diri yang cukup baik jadi Bapak Ibu sekalian juga mengenal nah ini yang kami harapkan ketika melihat produk Bapak Ibu sekalian jadi kalau misalnya produk Bapak Ibu misalnya kemarin produknya Pak Deden ya atau produknya Ibu Resi ya yang paru gitu gitu ditampilkan ini produk siapa dalam waktu 5 detik bisa dikenali ini adalah produk dari Pak Deden misalnya ini adalah produk dari Ibu Resi gitu jadi itulah tujuan dari branding ini sendiri jadi dengan melihat produknya kita sudah tahu itu produk siapa gitu sama seperti yang public figure ini lakukan tanpa kita maksudnya berpikir lama gitu ini siapa ya ini siapa ya ternyata mereka sudah ada di benak Bapak Ibu sekalian gitu jadi ini kita masuk teori sedikit yaitu apa sih branding dan marketing branding itu adalah bagian ya yang terkait dengan identitas dari produk misalnya logo gitu ya Bapak Ibu dan marketing adalah aktivitasnya untuk melakukan pengenalan produk atau analisa pasar sehingga engagement ke apa namanya ke konsumen itu dilakukan dengan marketing melalui mengenalkan branding ini jadi branding itu adalah objeknya marketing itu adalah aktivitinya gitu ya kurang lebih Bapak Ibu kalau misalnya saya tunjukkan foto ini kira-kira apa sih yang dilakukan ini kategorinya branding atau marketing Bapak Ibu branding dan marketing branding dan marketing karena apa Pak Deden karena nge-brandingnya Yakult karena itu tim marketing tim penjualan juga ya jadi ini adalah kombinasi ini adalah kombinasi karena apa di seluruh dunia di seluruh negara itu Yakult itu untuk SPG-nya ya seperti ini tampilannya dengan topi dengan tas ini ada Yakult Indonesia Yakult Vietnam Yakult Malaysia ini tampilannya sama tapi yang mereka lakukan adalah kegiatan marketing door to door jadi mereka disebutnya Yakult Lady ini adalah kebanggaan dari Yakult itu sendiri dengan sistem marketingnya mereka kemudian ini tipe-tipe branding jadi ada yang individual branding ada yang family branding sifatnya ini tinggal nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan produk Bapak Ibu mau seperti apa nama yang terkenal satu untuk semua brand hanya jenisnya berbeda atau setiap produk yang Bapak Ibu jual namanya berbeda begitu nah biasanya kalau misalnya satu brand sudah terkenal itu diikuti dengan yang lain contohnya misalnya craft craft ada keju slice ada keju oles itu semua namanya craft tapi kalau misalnya individual branding ini mereka berbeda-beda setiap brandnya atau merknya dan disini ada tipe-tipe marketing juga ada influencer marketing saya rasa kalau influencer marketing Bapak Ibu semua sudah kurang lebih memahami untuk influencer ini seperti apa kemudian relationship marketing ini yang biasa dilakukan viral marketing green marketing ini adalah yang berbau-bau eko gitu atau misalnya memberikan branding atau logo dan lain-lain organik begitu ini adalah green marketing atau dari kegiatan marketing mereka sebagiannya ada yang dikampanyekan untuk alam nah itu adalah green marketing kemudian ada keyword marketing dan ada guerrilla marketing kalau misalnya dari gambar ini kira-kira ini marketing jenis apa ya Bapak Ibu apakah ini influencer marketing atau relationship marketing atau viral marketing wow apa Bapak Ibu viral marketing ini kemudian ada opsi lain Bapak Ibu sekalian kenapa kenapa kira-kira viral marketing Pak ini Pak keyword keyword ada Ibu yang menjawab keyword kenapa Ibu ini keyword marketing menurut Ibu untuk mendapatkan untuk mendapatkan untuk mendapatkan oke ya Bapak Ibu jadi kalau misalnya marketing yang ini sebentar maaf marketing jenis ini ini adalah guerrilla marketing jadi guerrilla marketing ini adalah sesuatu hal yang unik gitu yang tidak biasa jadi ini kan ceritanya kopi gelas besar tumpah nah ini adalah contoh-contoh guerrilla marketing jadi sesuatu hal yang tidak biasa gitu nah kalau ini sendiri kira-kira tipe apa Bapak Ibu influencer influencer marketing betul karena ini ceritanya siapa Bu ini Ibu kenal gak ini siapa BTS 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 artis Korea tapi ini contoh yang tidak baik ya Bu karena ini saya mencuri foto mereka kemudian di edit jadi ada ceritanya mereka bawa gantungan kunci cuman saya edit jadi bawa mangga nah ini sebetulnya ada influencer marketing kalau dia dikontrak dan diberikan kompensasi yang sesuai tapi kalau ini tidak baik ini mencuri Bu ya nah dari marketing ini yang dilakukan dalam 3 tahap nah ini yang sebetulnya ada juga nih ya kemarin di pre-test atau eh tadi di pre-test ya fase mana sih sebetulnya ya yang menjadi fase paling sulit untuk suatu startup itu adalah fase 1 tentu saja di dalamnya adalah platform development karena dalam platform development ini betul-betul Bapak Ibu mengenalkan produk Bapak Ibu ke masyarakat seperti apa gitu atau menyebarluaskan produk Bapak Ibu juga ke konsumen nah ini yang menjadi paling berat adalah karena ini membutuhkan pemasaran besar-besaran gitu agar produk Bapak Ibu banyak yang mengenal gitu kemarin saya ditanya lebih baik untuk mengenalkan produk itu dengan influencer dulu atau kita iklan saja gitu nah ini menjadi salah satu pertanyaan yang dilematik gitu karena memang kita mau endorse dulu endorse dengan iklan itu akan berbeda segmentasi pasar atau segmentasi market ya gitu jadi Bapak Ibu jadi biayanya akan lebih besar untuk apa namanya kita endorse tapi ternyata di endorse itu justru malah lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan iklan-iklan gitu iklannya tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin yang lebih mudah dan murah itu ikuti kegiatan-kegiatan di platform-platform online saja yang sudah tersedia misalnya Bapak Ibu menjajakan produknya di Shopee atau di Tokopedia ikuti saja setiap kegiatannya iklan-iklan dan lain-lain atau di GrabFood begitu ya Bapak Ibu ada promo diskon dan lain-lain itu diikuti saja jadi tapi memang itu bagian dari kalau bahasanya ya sekarang itu adalah bakar uang gitu Bapak Ibu sekalian jadi bakar uang itu yang cukup berat jadi kalau misalnya produk Bapak Ibu dan modal Bapak Ibu juga apa namanya terbatas untuk ini nah ini akan sangat sulit sekali jadi pada saat fase pengenalan produk kita itulah yang paling sulit dibandingkan nanti masuk fase 2 ataupun fase 3 gitu jadi kalau misalnya kita sudah ada di fase 3 itu biasanya kita tidak melakukan apapun itu sudah banyak membelinya contohnya misalnya yang sudah kaliber chiki ya misalnya merk chiki itu semua orang akan bicaranya mau beli snack itu mau beli chiki dulu atau sama kayak aqua semua air mineral disebutnya aqua misalnya kita beli ke warung mau beli aqua gitu tapi dijualin leminarale kita masih mau beli aja gitu kan nah ini justru yang paling sulit adalah di fase ini sebagai start up jadi bakar uangnya tuh besar-besaran disini tujuannya adalah untuk mengenalkan produk bapak ibu sekalian nah tapi bapak ibu tidak usah khawatir kalau misalnya bapak ibu punya produk itu rajin-rajin ikut ekspo gitu itu sangat membuka networking bapak ibu sekalian sama seperti mengikuti iklan mengikuti iklan di instagram iklan di e-commerce gitu atau misalnya bapak ibu menjajakannya di grab food atau go food promo-promo itu itu saya sarankan bapak ibu ikuti saja itu tapi tentu saja dengan penyesuaian harga dulu ya jadi misalnya harganya padahal 20% sudah dinaikkan nanti ternyata ada diskon promo 15% nah seperti itu kalau saran saya sih bapak ibu bisa mengikuti itu pada fase pertama ini jadi pada saat produk bapak ibu ingin dikenal dulu karena memang ini sangat sulit ketika tidak bisa survive di platform development ini bapak ibu akan hilang produknya bahkan tidak bisa naik ke fase 2 sudah hilang oleh sebab itu untuk dan ini waktunya tidak bisa sebentar ya bapak ibu jadi harus penuh kesabaran penuh perjuangannya itu adalah pada saat platform development ini tapi sekarang banyak fasilitas yang bisa bapak ibu gunakan tadi contohnya promo-promo kemudian expo dan pastikan produk bapak ibu itu tersertifikasi sehingga ada rekognisi dari dinas jadi kalau misalnya dinas ada pendampingan kemana pun silahkan bapak ibu ikuti gitu tawarkan misalnya ditawarkan ada pameran di sini pameran di situ itu bapak ibu harus berani dan mau untuk memasukkan produk bapak ibu karena memang awalnya dari situ dulu rumit ribet tapi ternyata bisa jadi jauh mengembangkan produk bapak ibu dan jangan takut bapak ibu ketika tadi ada yang menawar untuk repackage atau rebranding produk bapak ibu sekalian karena bapak ibu harus apa namanya terbuka dengan hal tersebut karena itu walaupun bukan brand bapak ibu yang dikenal tapi ternyata itulah yang apa namanya menimbulkan atau meningkatkan nilai market bapak ibu sekalian jadi kemarin saya sharing bertemu dengan salah satu pengusaha keripik di Bandung gitu ya memang produknya beliau tidak terlalu terkenal justru yang lebih terkenal adalah orang yang merebrand produknya tapi itu tidak masalah gitu untuk ibu untuk pengusahanya karena apa ternyata walaupun rebrandnya lebih meningkat tapi tuh kan penjualan awalnya atau pemasukannya lebih banyak gitu ya untuk gaji karyawan dan lain-lain jadi bapak ibu jangan takut bila ada orang-orang yang mau merebrand pada saat fase platform development ini jadi jangan takut produk bapak ibu itu kalah di pasaran tetapi itu menjadi motivasi baru karena ya kalau dia naik penjualan di kita juga naik begitu kemudian ini benefit atau keuntungan dari branding yaitu meningkatkan nilai bisnis menghasilkan pelanggan baru meningkatkan kebanggaan dan kepuasan karyawan nah ini yang sering kita tidak sadari jadi ternyata kepercayaan diri semangat kerja itu ada berawal dari branding produknya gitu jadi kalau misalnya ternyata mereka tidak sengaja nih di lapangan mendengar komentar ini itu ini itu tentang produknya akhirnya semangatnya menurun tapi ketika brandingnya dilakukan dengan baik image produknya baik karyawan pun juga akan semakin percaya diri gitu untuk apa namanya untuk bekerja gitu kemudian ini adalah benefit dari marketing bapak ibu bisa apa namanya disini tertulis dengan jelas dan mungkin sudah sering mengalaminya dan memahaminya jauh lebih baik dibandingkan saya gitu karena memang ini praktek bapak ibu sehari-hari gitu termasuk disini tidak hanya tadi ketika kita melakukan marketing tidak hanya memasarkan produk kita tapi juga mempelajari oh ternyata apa namanya konsumen itu lebih suka seperti ini konsumen lebih suka seperti itu dan perkembangannya ternyata seperti ini contohnya tadi ada apa namanya kemasan baru yaitu kemasan retorch jadi kemasan retorch ini sebetulnya kan adalah retorch ini adalah kemasan yang lebih kalau misalnya tadi ada aluminium terpisah plastik terpisah nah ternyata kalau retorch ini sudah jadi satu nah perkembangannya seperti itu misalnya perkembangannya lagi ada clipnya di atasnya sehingga lebih memudahkan nah itu bapak ibu harus update pada kemasan-kemasan masa kini jadi walaupun investasinya agak besar tapi ternyata itu meningkatkan kepercayaan konsumen jadi itu juga bisa meningkatkan penjualan bapak ibu sekalian contohnya misalnya ada kenalan saya ekspor ekspor rengginang rengginang ke Australia jadi di Australia itu harga rengginang sama daging sapi itu hampir sama jadi kalau dianggap jadinya rengginang itu adalah makanan mewah kalau di Australia cuman ketika kita mengirimkan ke Australia itu tidak boleh dia pecah maksudnya patahkan kalau misalnya rengginang bapak ibu tahu itu adalah makanan yang ngeringkih oleh sebab itu harus berani sebagai produsen untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan kemasan yang lebih kuat jadi kita keluarin modal untuk biaya kemasan tetapi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen juga dan meningkatkan karena konsumen merasa nyaman dengan produk yang kita pasarkan atau kita jual jadi kalau misalnya marketing itu tidak hanya terkait dengan menjual saja tapi bagaimana mengenali keinginan dan kebutuhan dari konsumen kemudian ini adalah strategi-strategi kalau misalnya kita brand itu tadi brand itu lebih ke arah identitas kan sehingga betul-betul bagaimana kita mengemas produk kita itu secara jujur karena kalau misalnya produknya tidak jujur akhirnya kepercayaan konsumen juga berkurang nah itu nanti akan merugikan bagi produk kita jadi kalau misalnya brand itu strategi pengembangannya lebih ke arah produk jadi bagaimana desainnya bagaimana warnanya kemudian di dalam itu apa maknanya itu kalau strategi untuk brand dan marketing sendiri sekarang sudah banyak ya Bapak Ibu yang penting kita tahu segmen pasar kita targetnya kemudian produk kita ini ada dimana sih gitu kayak yang tadi saya sampaikan bahwa pengusaha krepik ini sudah tahu ternyata yang lebih maju adalah rebrandnya jadi ke arah pengembangan bisnisnya atau marketingnya yaudah diserahkan ke rebrandnya ini beliau hanya mensupport secara garis besarnya adalah sertifikasi kemudian apa namanya pemasakan dan lain-lain jadi ketika rebrandnya ini naik mendapatkan atensi tetap aja kembali ke ruang produksinya adalah ke produsen yang pertama tapi dari situ strateginya oh ya gak apa-apa berarti saya akan mengembangkan diri pada sertifikasi pada seperti ini seperti ini jadi untuk menunjang rebrandnya tadi jadi kita juga harus tahu segmennya seperti apa targetnya seperti apa positioning kita sendiri itu ada dimana dengan memanfaatkan beberapa hal-hal ini jadi karena sekarang sudah banyak sekali platform-platform tools-tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan atau mengembangkan marketing kita nah ini adalah ruang lingkup penetapan merek karena merek ini sangat penting gitu ya bapak ibu sekalian jadi kalau misalnya Feng Shui China itu sangat percaya sekali ya dengan nama dengan warna dan seperti itu jadi penetapan merek pun juga seperti itu sebetulnya jadi penetapan merek ini atau branding ini karena akan mempengaruhi apa namanya tadi kepercayaan konsumen itu gitu atau ketertarikan konsumen ternyata saya suka warnanya saya suka namanya mudah diingat itu adalah apa namanya strategi-strategi untuk menetapkan merek contohnya adalah ini ya jadi kalau bapak ibu punya branding itu punya brand merek itu bapak ibu percaya diri aja gitu jadi kalau misalnya rumah daging great quality jadi bapak ibu yakin kualitinya bagus cantungkan saja pada brand bapak ibu sekalian atau ternyata tadi seperti nyonya menir nyonya menir itu bangga sekali karena jual jamu sudah cukup lama sama dengan brand dari apa namanya ini kalau gak salah daging stick mereka sudah ada sejak 1978 itu menjadi suatu ikatan emosi tersendiri untuk konsumen gitu ya saya udah makan atau minum jamu ini sejak tahun sekian gitu ini menemani diri saya gitu atau misalnya bapak ibu juga mau menunjukkan bahwa saya udah lama di bidang ini jadi produknya udah terpercaya gitu itu adalah kebanggaan dari brand sendiri gitu kalau misalnya bapak ibu punya sertifikasi bapak ibu yakin bahwa produk bapak ibu sehat tuliskan gitu tuliskan saja langsung klaim diri bapak ibu sebagai produk sehat segar gitu nah ini nanti pembuktiannya seperti apa dengan sertifikasi-sertifikasi yang ada misalnya kalau misalnya untuk produk asal hewan ini sangat penting bapak ibu punya NKV nah pastikan bapak ibu terdaftar gitu ya dalam pembinaan di dinas nanti dari dinas ada pembinaan kemudian dari apa namanya provinsi akan mengaudit baru produk bapak ibu bisa mengikuti atau mengikuti pameran yang ada di dinas ataupun kegiatan ekspor yang dilakukan kementerian karena bapak ibu sudah tersertifikasi jadi pastikan ketika bapak ibu punya keunggulan produk itu dicantumkan dalam branding bapak ibu semua karena itu merupakan kebanggaan untuk pemilik brand dan itu juga strategi apa namanya pemasaran nah ini tadi bagian dari branding yang cukup penting itu adalah kemasan tadi rekan saya sudah menjawab atau berdiskusi bapak ibu cukup banyak terkait kemasan macam-macam sekali tapi untuk produk apa namanya olahan asal hewan minimal bapak ibu harus punya kemasan vakum dulu itu sangat minimal karena itu meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa bapak ibu menjaga kualitas produk bapak ibu lebih baik karena kalau misalnya kemasannya yang harusnya vakum tapi sudah gembung nah itu itu menjadi sesuatu indikator untuk apa namanya indikator bahwa produk bapak ibu sudah rusak sehingga bapak ibu bisa recall dengan mudah atau konsumen juga bisa membedakan akhirnya saya tidak pilih yang kemasannya sudah gembung karena sudah rusak berarti ada aktivitas oksigen di situ nah ini minimalnya bapak ibu ada vakum seperti ini kemasan vakum atau misalnya ingin menarik kemasan untuk ibu-ibu itu biasanya dalam kemasan seperti ini bapak ibu sekalian jadi ada hal yang tersisa dari produk bapak ibu sekalian jadi tidak hanya dibuang jadi kemasannya bisa digunakan lagi misalnya dalam bentuk toples yang lebih cantik gitu ataupun tempat seperti ini yang tahan microwave dan lain-lain ini akan lebih menarik untuk konsumen karena ternyata bisa disimpan lagi contohnya kalau di sini ada ikan mateng dikemas dalam piring kaca kemudian dilapis plastik wrap hanya seperti itu aja tapi sudah menarik ibu-ibu banyak karena piringnya bisa dipakai lagi emosional emosional seperti itu yang dibangun dalam upaya kita untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan pastikan itu tertutup rapat dengan rapi jadi kalau misalnya kita siapa sih yang gak tahu kemasan kongguan dan ini juga sudah banyak jokesnya nah ini juga yang diharapkan pada produk bapak ibu kemasannya itu yang dikenali oleh konsumen untuk gambar yang ini saya contohkan itu adalah upaya untuk paket ekonomis ceritanya padahal dia menjual sosis yang reject tapi ternyata ibu-ibu lebih suka yang oh ini sekali pakai nih atau harganya lebih murah dibandingkan harus membeli lebih besar seperti ini ikatan emosional seperti itu yang dibangun untuk kita mendekati target pasar kita jadi misalnya target pasarnya itu anak-anak kosan jadi yang kita branding adalah dia praktis dia bisa dikemas seperti ini karena tinggal dipanaskan di dalam microwave saja sudah cukup nanti sangat praktis tidak perlu dipanaskan pakai kompor dan lain-lain karena kemasannya pun sudah aman disini kemasan ini retort ya ini bisa bapak ibu dapatkan juga di e-commerce jadi disini sudah ada lapisan plastik ada brandingnya kemudian di dalamnya sudah ada lapisan aluminium foil nah ini sehingga tahan pada suhu tinggi dipanaskan pakai microwave saja juga sudah bisa jadi lebih praktis jadi kita tahu target pasar kita siapa kemudian kemasan yang kita gunakan itu cocoknya seperti apa dan kemasan ini sangat meningkatkan nilai ekonomis dari produk bapak ibu sekalian misalnya cuman bapak ibu punya bakso kalau dikemas plastik biasa itu harganya akan berbeda ketika bapak ibu lebih serius terhadap kemasan bapak ibu sekalian nah ini tujuan dari branding kita adalah ikatan emosi dari apa namanya antara penjual dan pembeli bagaimana kita engage engage itu dalam artian mengikat gitu ya kita menunjukkan bahwa kita sangat ingin memiliki konsumen tersebut atau rasa kasih sayang dan lain-lain sehingga konsumen juga merasa bahwa oh nyaman membeli produk ini karena ternyata dia perhatian jadi kalau misalnya dikemas dalam seperti ini biasanya ada tulisan terima kasih telah membeli produk bla 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 itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk engagement antara konsumen dengan produsen gitu nah ini adalah tahapan-tahapan ketika kita ingin mendeveloping produk atau brand gitu ya Bapak Ibu bisa memastikan bahwa citra merk Bapak Ibu ini akurat maksudnya misalnya ketika Bapak Ibu punya branding lezat gitu ya betul-betul rasanya lezat misalnya kayak gitu nah jaga agar tetap jujur dan sederhana jadi tidak berlebihan jadi over promotion misalnya rasanya lezat pedas maksimal apa ternyata pedas cukup apa-apa gitu jadi itu menjadi tidak jujur gitu ya Bapak Ibu kemudian bedakan diri Anda sendiri maksudnya bedakan nih produk Bapak Ibu yang dengan yang lain apa ditonjolkan tadi misalnya ayam organik ayam sehat atau Bapak Ibu menggunakan yang sekarang misalnya vegan apa segala macam itu ditunjukkan gitu jadi agar menjadi berbeda dan kemarasan pasti harus e-catching gitu kemudian jaga agar tampilan tetap konsisten tapi ini tetap konsisten ini bermata pisau dua ya berdua mata pisau apa sih bahasanya gitu ya jadi antara kalau misalnya kita mempertahankan terus tidak mengikuti perkembangan zaman juga produk kita menjadi nilainya turun tapi kalau misalnya terus berubah-ubah akhirnya tidak diingat oleh masyarakat jadi sehingga setelah beberapa tahun baru berubah dan itu perubahannya sedikit demi sedikit tidak drastis misalnya tetap mempertahankan ciri khas misalnya warna kuning tetap basicnya warna kuning cuman gambarnya misalnya berbeda gitu nanti perlahan-lahan berubah menjadi warna yang lain misalnya gitu buat logo yang unik karena banyak orang itu yang sifatnya visual kan mengingat karena visual jadi ketika logonya ekecing tadi oh iya dalam lima detik tahu bahwa oh ini adalah parunya ibu resi atau ini bebeknya padeden gitu nah ini ini adalah komponen yang tadi sudah disampaikan oleh rakan saya juga yang harus ada di kemasan data nutrisi dan yang paling penting sekarang adalah sertifikasi ya bapak ibu sertifikasi ini sangat penting even bapak ibu punya keripik baso misalnya itu harus dimasukkan ke apa namanya ke toko-toko oleh-oleh itu bapak ibu paling tidak minimal harus terdaftar atau punya nomor PIRT misalnya seperti itu atau kalau yang lebih bagus lagi masuk ke sualayan itu produk pangan asal hewan harus sudah beri NKV gitu itu boleh bapak ibu sekalian dan itu sekarang sertifikasi ini menjadi penting walaupun memang ribet gitu ya tapi insyaallah jauh akan meningkatkan rasa kepercayaan konsumen jauh akan meningkatkan pasar bapak ibu sekalian walaupun kemarin kita sempat bahas ada produk Indonesia yang ditolak oleh Malaysia karena dagingnya PMK dan lain-lain padahal kalau sudah jadi produk itu tidak masalah tapi misalnya kita tidak masuk ke satu negara kita bisa pindah ke negara yang lain gitu jadi tapi untuk keluar dari Indonesia bapak ibu harus sudah punya sertifikasinya terlebih dahulu gitu kayak kemarin misalnya teman saya nanyain yang di Arab bisa gak sih kirim daun salam ke Arab gitu atau repack daun salam karena disana ternyata belum gak banyak gitu sedangkan digunakannya butuh penggunaannya cukup tinggi tapi tidak ada daun salam kan disana sehingga biasanya important dan itu peluang untuk mengembangkan bisnis cuman kita harus memenuhi kebutuhan dasar dari negara lain yang kita mau tuju kemudian kita juga memenuhi persyaratan dulu dalam negeri gitu salah satunya sertifikasi ini kemudian sekarang kalau misalnya bapak ibu kemarin-kemarin industri 4.0 industri 4.0 4.0 adalah industri ketika semuanya menggunakan mesin jadi bapak ibu misalnya mengemas tidak lagi dilakukan satu persatu tapi ternyata sudah ada mesin kemas nah itu adalah industri 4.0 tapi ketika kita bicara industri 5.0 yang mulai masuk saat ini karena adanya pandemi sehingga ini mempercepat juga menjadi industrial 5.0 ini itu semuanya sudah melalui media sosial jadi brand bapak ibu baik atau buruk itu sangat cepat untuk menyebar gitu ya misalnya bapak ibu terkena kasus produknya tidak tersertifikasi contohnya ada beberapa brand yang sudah di hold sekarang karena ternyata oh halalnya belum ada gitu nah itu sangat cepat tersebar dan itu memberikan dampak yang cukup signifikan untuk penjualan produk contohnya kemarin misalnya ada bapak ibu tahu michelle itu ya es itu dulu terkena issue ah dia belum halal gitu padahal halalnya itu sudah jadi sistem halalnya itu berbeda waktu mau masuk ke indonesia dia sudah mendapatkan rekomendasi cuman karena di indonesia sedang transisi gitu ya dari MUI ke BPJH gitu sehingga terkendala nah tapi informasinya dia tidak halal yang awalnya penjualannya cukup tinggi jokesnya tuh setiap ada ruko kosong pasti jadi langsung berubah jadi misiu jadi jangan lama-lama kosong dan lain-lain gitu ya karena memang penjualannya cukup tinggi tapi begitu terkena isu tidak halal penjualannya langsung drop nah ini hanya dengan sosial media saja gitu ya Bapak Ibu sehingga ini menjadi peluang juga untuk Bapak Ibu mengenalkan produk Bapak Ibu melalui sosial media gitu tonjolkan saja tadi brandingnya apa yang mau diakui atau misalnya Bapak Ibu juga sudah sering melihat misalnya ada logo rumah makan warung makan gitu ternyata tiba-tiba ada warung makan Ibu ini dengan logo Aqua nah itu juga adalah upaya branding gitu nah ini sekarang sosial media kita itu setiap orang itu pasti pernah memainkan sosial media yang lebih dari satu jam jadi ini sangat memudahkan Bapak Ibu untuk mempromosikan produk Bapak Ibu dan pastikan Bapak Ibu tidak apa namanya selalu update ya terhadap sosial media ini Bapak Ibu kalau tidak sempat karena sibuk memproduksi atau apa namanya atau sibuk mengelola produksi gitu ya memproduksinya ataupun mengelola produksinya Bapak Ibu bisa delegasikan sosial media ini ke orang-orang yang Bapak Ibu percaya gitu jadi harus continuing di update continuing dikembangkan gitu ya karena apa karena orang sekarang lebih banyak menggunakan sosial media ini dengan internet ini dibandingkan zaman dulu begitu yang jadi sangat mudah Bapak Ibu untuk mengenalkan produk Bapak Ibu sekalian ini ini adalah penggunaannya pada tahun 2021 tapi ini datanya belum ada yang update lagi gitu ya jadi pada tahun 2021 ini kalau di dunia itu halaman sosial media yang digunakan adalah Facebook jadi mengenalkan produk promosi dan jual beli itu banyak sekali di Facebook sama seperti teman saya jualan batik di Indonesia yang beli di Rusia itu karena mereka memasangnya di Facebook kalau mungkin sekarang sudah bergerak itu ke TikTok Shop atau Shopee sudah ada di beberapa negara juga Malaysia dan lain-lain kemudian YouTube ini misalnya Bapak Ibu membrandingkan produk Bapak Ibu sehat nah Bapak Ibu masukkan ke dalam YouTube proses Bapak Ibu apa namanya menjual atau membuat produk Bapak Ibu sekalian sehingga pada saat promosi misalnya ikut expo Bapak tampilkan Bapak Ibu tampilkan selain insight-nya jadi banyak nanti pemasukan juga untuk Bapak Ibu tapi juga customer itu percaya konsumen itu percaya bahwa oh iya pembuatannya ruang produksinya bersih kemarinnya sanitasi hygiene-nya terlaksana dengan baik kemudian personal hygiene-nya juga cukup baik sehingga ini sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian kemudian ada Instagram juga yang bisa digunakan ini iklan-iklannya ada iklannya itu berbayar bisa per hari atau per bulan nah itu tergantung Bapak Ibu mau pilih yang mana tapi apapun itu ini sangat meningkatkan insight untuk produk Bapak Ibu sekalian kalau misalnya Bapak Ibu merasa aduh gak kepegang Instagramnya ada perusahaan atau ada startup-startup yang memang sini brandingnya sama kita atau misalnya di sini kami juga memanfaatkan mahasiswa tugas akhir untuk membantu kami untuk membranding apa namanya produk-produk jadi ada di sini jurusannya itu digital marketing mereka tugas akhirnya itu membantu branding dan lain-lain dari suatu produk itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk Bapak Ibu kalau misalnya di sekitar Bapak Ibu ada nih anak-anak yang jurusannya digital marketing itu bisa Bapak Ibu manfaatkan jadi mahasiswa saya pun di sini juga menjadi suatu apa namanya konten kreator yang menjaga Instagram itu mereka biasanya dibayar oleh klinik gitu ya kemudian itu menjadi pemasukan tambahan mereka udah seneng gitu tapi pastikan itu terus ada kontinu gitu ya untuk menggunakan sosial media ini kemudian ini di Indonesia sendiri yang paling banyak adalah Youtube makanya tadi Atta Halilintar sangat cepat terkenal ya Bapak Ibu sekalian jadi gak ada tuh masyarakat Indonesia yang kira-kira kayaknya dari berbagai kalangan usia itu semuanya mengenal Atta Halilintar dari anak SD sampai tadi Bapak Ibu sekalian saja juga sudah mengenal anaknya namanya siapa istrinya namanya siapa gitu ya Bapak Ibu dan ini yang diharapkan produk Bapak Ibu dalam 5 detik orang udah tahu oh ini bebeknya ini oh rasanya konsisten oh ini punyanya ini gitu ini adalah usia rentang usia jadi ketika Bapak Ibu punya data rentang usia ini adalah bagian dari strategi tadi targeting segmenting nah kira-kira Bapak Ibu mau mentargetkan produk Bapak Ibu ini ke rentang usia yang keberapa jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengenalkan produk Bapak Ibu sehat dan praktis itu biasanya ibu-ibu yang sangat tertarik karena apa ibu-ibu zaman sekarang bekerja gitu ya sehingga ingin yang sehat tapi praktis juga gitu untuk keluarganya karena tidak banyak waktu untuk mempersiapkan dan lain-lain gitu nah ini juga jadi salah satu pasar yang cukup baik karena ternyata pengguna internet yang tadi itu adalah rentang usia 25 sampai 34 tahun sehingga ini kira-kira Bapak dan Ibu mau mengembangkan produknya membranding produknya seperti apa sesuai dengan kebutuhan di usia 25 sampai rentang 34 tahun nah tinggal Bapak Ibu kemudian sesuaikan lagi Bapak Ibu mau masukkan produk Bapak Ibu ini kategorinya masuk ke keinginan atau kebutuhan kalau keinginan kita masih bisa nanti tapi kalau kebutuhan itu enggak bisa gitu ya dan untuk mengembangkan keinginan atau kebutuhan tadi Bapak Ibu juga harus membutuhkan networking ini sangat penting makanya tadi saya sarankan Bapak Ibu kalau misalnya ada kesempatan ekspo diajak ekspo ikut ekspo kalau misalnya sudah tercantum di kementerian seperti ini Bapak Ibu mengikuti kegiatannya pastikan Bapak Ibu mengikuti kegiatan yang lain juga karena apa menjadi sarana Bapak Ibu untuk menjalin kerjasama menjalin apa namanya lagi koneksi gitu ya jadi misalnya Bapak Ibu ternyata ketemu dengan eksportir ya Bapak Ibu jadi supplier mereka aja eksportir nanti mereka yang mengurus surat perizinan dan lain-lain gitu Bapak Ibu itu sangat membantu untuk mengembangkan produk Bapak Ibu nah ini be agile be agile itu adalah adaptif jadi Bapak Ibu harus tahu tadi ini arahnya sekarang konsumen itu senangnya apa ya tapi balik lagi sesuaikan mau masuk wants atau masuk needs gitu ya dari kita adaptasi kita ini kemudian be present itu jangan kita overthinking jadi belum-belum waduh mau ke Australia tapi gak boleh patah gimana caranya nanti jadi ribet ini anu-anu aduh modalnya gede anu-anu nah itu yang tidak bisa dilakukan gitu nanti Bapak Ibu jadi terhambat gitu untuk berkembangnya jadi kalau misalnya dari networking kita menemukan eksportir tapi ternyata syarat eksportirnya banyak tapi kalau itu make sense dan kita bisa penuhi Bapak Ibu semangat aja untuk memenuhi itu gitu karena itu adalah salah satu upaya untuk bertahan tadi di platform development gitu karena itu yang cukup sulit di platform development itu kemudian branding dan marketing cuma hanya berbeda fotografi ini puding ini rasanya dengan puding ini tuh sangat sama gitu ya hanya beda kemasan hanya beda di branding dijual di mana harganya jadi jauh berbeda ini cuma Rp2.500 ini Rp25.000 gitu jadi Bapak Ibu pastikan kemasan yang menarik fotonya pun juga menarik ketika kita masukkan ke dalam sosial media mangga yang seperti ini dengan mangga yang seperti ini lebih menarik mana lebih terpercaya mana gitu walaupun ini sama-sama dibelah tapi foto itu sangat-sangat berpengaruh untuk produk Bapak Ibu sekalian sama kemasan juga gitu ya ketika dibiarkan terbuka seperti ini yang kita pajang fotonya pada saat sertifikasi tentu akan berbeda ketika kita mengemasnya dengan kemasan seperti ini gitu jadi pastikan Bapak Ibu membranding produk Bapak Ibu seperti produk yang terlihat mahal bukan terlihat mahal ya jadi walaupun sebenarnya harga bahan bakunya ini dengan ini sama gitu ya tapi karena membrandingnya berbeda marketingnya berbeda target pasarnya juga berbeda akhirnya harganya jauh berbeda ini target pasarnya adalah anak SD anak SD uang jajannya berapa sih gitu kan kalau ini target pasarnya sualayan di mal gitu ya sehingga dia oh berani kalau di mal gitu karena juga mereka harus bayar tentan dan lain-lain gitu sehingga harganya harus mahal nah ini juga menjadi salah satu upaya Bapak Ibu sekalian foto itu sangat berpengaruh dampaknya secara emosional ke konsumen kemudian ini tools yang bisa Bapak Ibu pakai untuk apa namanya ini tools salah satu tools yang mungkin Bapak Ibu sudah sering ya menggunakannya ini Canva Canva ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk logo maaf Pak Diki saya sepertinya lobet harus izin dulu untuk apa namanya charging ya sebentar ya enggak Bu Tias kita break sejenak Bapak dan Ibu sambil menunggu Bu Tias menyambungkan kabelnya terlebih dahulu oke Pak Diki sudah selesai maaf atas ini silahkan dilanjutkan oke baik ya jadi ini adalah salah satu media yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan proses branding dan marketing jadi membentuk logo kemudian memberi warna dan lain-lain itu Bapak Ibu bisa gunakan Canva dan untuk marketingnya Bapak Ibu bisa menggunakan bisa membuat poster atau video animasi brosur dan lain-lain sangat mudah ini juga bisa diakses dari smartphone jadi Bapak Ibu sambil tiduran istirahat Bapak Ibu bisa sambil mendesain dan desainnya juga sudah apa namanya sudah tersedia disana kita bisa pakai misalnya kita ganti warna kita aja atau bagaimana itu juga bisa sehingga Bapak Ibu tidak perlu merasa kesulitan ketika membutuhkan sesuatu untuk melakukan proses marketing Bapak Ibu sekalian nah ini juga sebagai alternatif dari Canva kalau misalnya ternyata Canva menurut Bapak Ibu ribet gitu ya ini ada beberapa alternatif yang lain terus kalau misalnya Bapak Ibu bingung nih sebetulnya bahasa Inggrisnya itu gimana sih jadi kan kalau sekarang karena tadi target pasarnya 24 sampai 34 tahun ya tentang usianya dimana mereka saat ini sedang aktif-aktifnya dengan dunia sosial media kemudian bahasa asing dan lain-lain ternyata Bapak Ibu bingung nih nah disini ada aplikasi namanya chat GPT nah ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu Bapak Ibu mentranslatekan apapun misalnya Bapak Ibu punya slogan untuk produk Bapak Ibu cuman bingung nih bahasa Inggrisnya atau ternyata sebaliknya mau dijual ke Rusia gitu ya ibaratnya atau mau dijual ke Perancis gitu Bapak Ibu bingung kan bahasanya nah ini bisa disini ketik saja di send message ini kita tanya ke chat GPT ini nanti translate to French misalnya gitu translate to Arabic nah itu bisa dan bahkan ini tadi saya cek make poster atau enggak tulis saja poster gitu poster saya klik terus atau enggak poster in bahasa berarti poster dalam bahasa Indonesia nah itu nanti mereka keluar kira-kira komponen dari poster itu apa saja sih tinggal Bapak Ibu aplikasikan di aplikasi pembuat poster gitu ternyata oh harus ada apa judulnya judulnya apa nih jargonnya apa nah ternyata kalau Bapak Ibu mau pakai bahasa lagi yang lain bisa translate to gitu nanti tulis aja translate to misalnya kata-katanya apa nanti itu Bapak Ibu kirimkan nanti dia bales nih chat GPT ini sangat pintar Bapak Ibu sekalian lebih pintar dari saya kayaknya dia tuh nah ini adalah hasil-hasil dari kanva yang dibuat nah ini jadi ada bisa berupa animasi tadi atau poster nih ataupun disini juga ada brosur kemudian ini juga ada ini tadi yang gambar seperti ini Bapak Ibu bisa di-play nanti sama kanvanya bisa jadi video seperti ini ini tadinya gambar terus ternyata bisa dianimasikan dan sangat jadi seperti ini gitu kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ini editing foto juga sangat berpengaruh foto aslinya seperti ini tapi ketika di-edit atur warnanya dan lain-lain ini jadi seperti ini dan ini hanya menggunakan handphone ya Bapak Ibu sekalian jadi tidak serumit menggunakan apa namanya photoshop dan lain-lain gitu ini adalah tools-tools yang sangat memudahkan Bapak Ibu juga ini ada untuk membuat video itu ya saya biasa pakai video guru nih ada di handphone jadi editing pakai lagu pakai gambar yang lain itu sangat mudah gitu ya dan aplikasinya gratis ini juga ada pembuat logo kalau misalnya Bapak Ibu butuh peralatan dan ini adalah invoice juga jadi semua dilakukan dari handphone ataupun dari tab itu bisa ini adalah tools-tools yang membantu Bapak Ibu dalam membranding dan melakukan proses marketing tadi ini juga ada tools yang lain karena yang paling penting itu adalah ekspedisi Bapak Ibu Bapak Ibu punya produk pangan asal hewan sehingga itu mudah rusak dan lain-lain Bapak Ibu membutuhkan ekspedisi yang juga apa namanya mendukung hal tersebut ya jadi bukan Bapak Ibu yang kirim door-to-door kayak tadi Yakup Ledi gitu tapi ekspedisi saja yang berangkat gitu untuk mengirimkan produk Bapak Ibu sekalian dan e-commerce ini menjadi rekomendasi sekali untuk melakukan proses penjualan Bapak Ibu yang tadi syaratnya Bapak Ibu harus mau ikut iklan-iklan promo-promo nah gitu itu harus mau dulu karena apa itu meningkatkan insight kalau misalnya Bapak Ibu insightnya insight itu maksudnya orang yang aware terhadap produk Bapak Ibu sudah meningkat paling nggak mereka melihat aja dulu toko Bapak Ibu masalah beli atau nggak nanti belakangan paling nggak Bapak Ibu sudah mengenalkan produk Bapak Ibu dulu nanti oh suatu saat ketika butuh aduh mau pergi piknik nih ke gunung kan ada ya itu paru yang udah bisa dipanasin dipanasin pakai kompor ibaratnya maksudnya kompor yang sederhana di sana akhirnya udahlah beli itu aja oh kirimnya ternyata harus dari Pulau Bali nih ke sini nggak susah sekarang udah ada paksel gitu jadi hal-hal seperti itu yang kita manfaatkan jadi kemudahan akses untuk konsumen itu yang sangat penting kemudian disini juga mungkin Bapak Ibu sekarang familiar dengan TikTok Shop Shopee Live ini aja keponakan saya umur 4 tahun aja sudah apal gitu ya Shopee Live harus belanja di TikTok aja Tan beli di TikTok aja gitu atau Shopee Live itu sangat membantu jadi kita betul-betul memperlihatkan produk aslinya itu seperti apa sehingga meningkatkan engagement kepercayaan dari konsumen gitu nah ini adalah kurang lebih sedikit strategi online untuk Bapak Ibu sekalian jadi jangan bergantung pada situs eksternal nah ini jangan sekali-sekali bergantung pada situs-situs eksternal jadi walaupun ada berbagai banyak hal Bapak Ibu harus punya satu pegangan jadi misalnya Bapak Ibu yang bisa sangat dipercaya jadi kalau saya nih ya secara psikologi sebagai konsumen saya lihat iklannya di Instagram Instagram itu kan banyak penipuan ya Bapak Ibu tapi ketika di dalam apa namanya biografinya ada toko dimana-dimana itu saya lebih percaya tapi kita harus punya dulu pegangan yang kita kelola secara apa namanya continue gitu ya Bapak Ibu sekalian jadi kemudian mengandalkan terlalu banyak situs ini juga tidak baik jadi pakailah situs-situs yang terpercaya jadi walaupun banyak online shop misalnya ada Alibaba ada apa-apa tapi sesuaikan kembalikan lagi ke online shop yang terpercaya dulu takutnya malah terjadi penipuan dan lain-lain di online shop yang lain kita tidak pernah tahu kemudian pusat semesta online Anda itu adalah ya tadi ada toko di Shopee ada toko di mana tapi ternyata semuanya mengarahkan kembali ke website misalnya website Anda gitu nah jadi ada satu hal yang selalu rutin dan kontinu dikelola nah itu semua dikembalikan ke situ kemudian ketahui waktu terbaik jadi jangan sampai kita share kita memasang iklan itu tentang makanan tapi di jam tidur misalnya gitu atau di jam setelah makan siang atau yang kemarin yang biasanya ya ini ada promosi tapi waktunya mepet-mepet tanggal tua nah gitu jangan seperti itu ya Bapak Ibu jadi ketahui waktu terbaik itu sangat penting ketika kita bermain online shop gitu kemudian ini tips branding identitas yang orisinil tadi pastikan Bapak Ibu tidak apa namanya tidak plagiarism karena nanti misalnya jadi komponen plagiat itu ada 5 kalau tidak salah warnanya sama ini pokoknya kesamaannya identik 5 itu sudah dianggap plagiat nah pastikan Bapak Ibu ada perbedaan kemudian menciptakan ciri khas transparasi proses produksi yang tadi makanya misalnya brandingnya adalah sehat tunjukkan bahwa produk kita betul-betul sehat brandingnya adalah ekonomis ya jadi semuanya harus ekonomis tapi bukan berarti minimalis gitu peduli dengan kemasan tadi karena kemasan merupakan insight pertama engagement pertama dari konsumen dengan produsen yang diakan sarana belajar dalam artian di dalamnya tertulis jelas nutrisinya apa cara penggunaannya seperti apa apa namanya expire date-nya kapan dan itu semua jelas mungkin itu saja Pak Diki yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini terima kasih Ibu Tias atas penyampaian materinya yang sangat menarik terkait dengan branding dan marketing mungkin ya Bapak dan Ibu juga sebelumnya belum tahu perbedaan sekarang sudah sangat jelas kemudian bagaimana tadi tips-tips teknik-teknik untuk melakukan branding membuat desain dan segala macam sudah disampaikan oleh Ibu Tias sekarang saya ingin memberikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan kepada Ibu Tias ataupun berdiskusi silakan sebelum saya membacakan pertanyaan dari kolom chat brand yang merek Ibu Haryati apakah kebuka ya atau kadang-kadang kita tuh antara brand dan merek itu suka bingung nih kalau UMKM brandnya apa mereknya apa kalau misalkan brand dan merek itu nama yang sama itu nggak apa-apa gitu ya Buti ya langsung saya jawab Pak Diki ya baik terima kasih Ibu Haryati kalau misalnya brand dan merek itu boleh sama Bu memang sama brand dengan merek hanya kalau branding itu kalau sudah jadi kita sebut bahasanya branding itu adalah aktivitas tapi kalau misalnya brand dan mereknya itu tetap sama tapi brandingnya adalah bagaimana kita mengembangkan brand itu tersendiri gitu Bu nggak apa-apa jadinya sama ya sebenarnya kadang-kadang kalau kita nge-sealing itu ya ada brand nama brand nama merek saya kadang-kadang kok brand sama merek apa bedanya ya gitu iya tadi kan ada brand yang lebih besar lagi ya bukan tadi misalnya ada brand yang kayak craft craft ternyata ada craft cheddar ada craft apa mungkin kayak gitu itu juga sama padahal kalau diisi brand dan merek yang sama itu juga nggak masalah oh iya oh iya terima kasih Bu sama-sama Ibu apakah ada lagi dari Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi secara langsung ijin Pak silahkan Pak Dedan tadi ya silahkan Pak iya Pak ingin bertanya Pak untuk di sosial media kan kebanyakan algoritma yang dibuat oleh mereka yang ditonjolkan agar produk kita bisa jadi di up ya Pak kebanyakan algoritma yang rendah seperti kami yang masih baru-baru itu kan agak sulit itu Pak dan untuk dan untuk hal itu bagaimana itu Pak cuma saya algoritma kita supaya jadi lebih tinggi biar nanti kalau kita di bebek Pak Dedan ada langsung di depan gitu terus solusi yang terbaik dan paling simpel kayak gitu Pak mohon arahannya Ibu Bapak terima kasih terima kasih atas pertanyaannya Pak Dedan Bu Tias apakah siap menjawab ya saya coba menjawab kalau misalnya menaikkan algoritma tadi Pak bisa dengan pasang iklan tadi kemudian ikuti promo-promo yang ada di platform e-commerce gitu ya Pak dan kalau misalnya Bapak Ibu atau mau meningkatkan untuk insight YouTube itu strateginya adalah ini berdasarkan sharing saya juga ya Pak maksudnya bukan berarti saya lebih tahu gitu cuman ini sharing aja kita untuk mengupload video itu pada waktu yang konsisten pada waktu yang konsisten katakanlah dua hari sekali pada jam yang sama begitu itu salah satu hal yang bisa digunakan atau meningkatkan algoritma pada YouTube tapi kalau misalnya pada e-commerce itu Bapak mau gak mau harus ikut promo iklan dan lain-lain broadcast ya itu untuk harganya sendiri juga berbeda-beda misalnya mau satu hari satu kali satu hari broadcast itu harganya berbeda dengan misalnya jadi highlight nah seperti itu untuk jadi highlight gitu-gitu Bapak Ibu harus mau mengeluarkan dana promosinya gitu Pak ya Bu itu tadi kalau kita bahas tadi kan bakar uang atau burning money itu yang agak sulit jadi ketimpa sama yang misalkan BB Kungkep Pak Selamet dia emang udah modal lebih besar terus kita yang baru tuh ya pasti kalah kan dibuat promosiannya gitu Bu ada yang lebih apa gitu yang lebih simple kalau nggak salah highlight di toko online shop itu juga murah Pak maksudnya nggak terlalu mahal gitu ada berapa ya saya sebetulnya ini nggak ada handphone jadi nggak bisa ngecek jadi cuman hanya beberapa puluh ribu misalnya tapi sehari tapi itu udah jadi highlight gitu Pak bisa jadi highlight nah kita ikut-ikut yang seperti itu aja yang harian juga kayaknya range-nya itu ada yang dari 30 ribu kalau nggak salah Pak jadi sampai puluhan juta juga ada gitu tapi saya rasa itu sangat mudah murah dan paling tidak waktu kita tadi pertahankan waktu ketika kita meng-upload jadi konsisten jadi pada jam itu konsumen akan terus melihat kemudian melihat toko kita tuh aktif gitu itu juga bisa meningkatkan apa namanya algoritma dari produk kita gitu Pak tapi paling nggak misalnya meng-upload dengan waktu yang konsisten pada jam yang sama beberapa pada beberapa periode tertentu nah itu nanti akan meningkatkan algoritma kita juga Pak Deden apakah ada tanggapan lain? kalau viral marketing ini kayaknya Pak Deden pengen low budget ya itu tadi Pak kalau misalnya low budget itu promonya pengelolaan sosial medianya sama anak mahasiswa Pak tapi kalau misalnya kita mau tadi kita kategorikan produk kita wants and need itu tujuannya untuk apa karena kalau misalnya mau viral itu sangat cepat dengan misalnya gini ya misalnya judulnya adalah cacimaki untuk produk tapi ternyata di dalamnya klarifikasi untuk kualitas produk nah itu juga sama tuh Pak cepat juga tuh Pak baik Pak Deden apakah sudah cukup jelas sepakat terima kasih Bu mohon maaf oke siap terima kasih baik ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung jika tidak ada saya izin share pertanyaan dari Parudi Salam ini bagaimana cara memastikan agar brand dan tagline kita benar-benar belum digunakan oleh orang lain dan bagaimana cara mengamankan branding dan tagline agar tidak ditiru oke baik Pak Diki saya coba jawab ya ini untuk kita belum benar-benar digunakan nah kalau misalnya belum benar-benar digunakan itu kita bisa search di online maksudnya atau dengan media apapun dan kalau misalnya ternyata sudah ada itu Bapak Ibu bisa ganti satu dua kata misalnya Nokia connecting people gitu ya itu kan sudah menjadi tagline-nya Nokia gitu tapi ternyata Bapak Ibu ganti satu kata dari kalimat tersebut itu juga sudah menjadi hal yang berbeda gitu tapi ternyata masih membawa kenangan atau mudah diingat karena sebelumnya sudah terkenal gitu tapi Bapak Ibu bisa gunakan kata yang lain kemudian misalnya katanya panjang misalnya dan Bapak Ibu bisa ganti atau nah itu juga sudah berbeda gitu tapi ternyata memori konsumen oh ini sama kayak itu sehingga sudah menempel dan mudah diingat itu juga tidak masalah cuman bagaimana tagline tidak ditiru atau dipakai itu Bapak Ibu bisa daftarkan ke haki gitu ya Bapak Ibu nah ini contohnya kasusnya adalah logo matahari Bapak Ibu tahu departemen store matahari departemen store itu logonya sama seperti itu karena satu balik lagi kepercayaan bahwa kalau sudah terkenal mereka biasanya yaudah itu lebih mudah diingat gitu ya sehingga itu ternyata sudah didaftarkan oleh Pak Hari secara haki jadi pendaftaran haki hak kekayaan intelektual itu brandnya harus didaftarkan oleh Bapak Ibu sekarang termasuk logo nah ketika sudah didaftarkan logo tersebut sehingga pemilik matahari yang baru itu kan apa namanya tidak bisa mengganti atau tidak bisa menggunakan tanpa izin dari Pak Hari ini sehingga harus bayar royalti dan lain-lain nah ini juga Bapak Ibu bisa terapkan jadi brand Bapak Ibu daftarkan haki didaftarkan nomor merek dan lain-lain sehingga itu ketika digunakan orang Bapak Ibu bisa bisa tuntut contohnya kayak kemarin juga ada geprek bensu misalnya gitu kan Bapak Ibu sekalian dimenangkan oleh pemilik geprek bensu yang sebelumnya jadi bukan Ruben Onsu yang menang nah itu karena mereka sudah ada didaftarkan terlebih dahulu mereknya didaftarkan dulu tagline-nya brand-nya dan lain-lain gitu jadi tidak bisa dipakai secara gratis jadi kalau misalnya ternyata ini kan produk saya brand saya tagline saya kok dipakai gitu Bapak Ibu bisa tuntut dan mereka harus membayarkan royalti ketika sudah terdaftar tapi kalau misalnya ternyata tagline Bapak Ibu yang bagus misalnya atau logo juga dipakai tapi belum terdaftar itu Bapak Ibu tidak berhak mendapatkan apapun karena tidak ada status kepemilikan baik Pak Rudi Salam ada tanggapan? oke cukup jelas terima kasih pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iwan Pajar Pahlawan untuk industri pengolahan pangan bagaimana penerapan 4.0-nya mohon berikan contoh real 4.0 ini berarti mass production tadi ya Bu ya betul 4.0 berarti mass production jadi produksinya sudah tidak menggunakan tenaga manusia ya Pak sudah menggunakan tenaga mesin dan kalau misalnya kita bicara mesin mesin itu tidak istirahat jadi cukup banyak jadi kalau misalnya kemarin atau tadi ya penggunaan apa namanya bakso misalnya bakso pembuatan bakso gitu ya Pak atau pembuatan nugget nah itu sudah dicetak dengan mesin gitu Pak jadi sudah tidak dipotong sendiri-sendiri atau kita buletin satu-satu tapi sudah ada mesin pencetak bakso atau mesin pencetak nugget mungkin seperti itu Pak contoh di mass production-nya atau ketika mengemas abon tadi ya produk yang Pak Diki sampaikan itu abon itu sudah tidak di sendok 200 gram ditimbang satu-satu sama Bapak Ibu sekalian tapi sudah pakai mesin yang cuma diatur 400 gram nanti dia otomatis akan mengeluarkan 400 gram dan itu mesin berjalan dengan batch conveyor gitu jadi masuknya mass production seperti itu Pak jadi jumlah banyak tapi hanya dengan mesin ya seperti itu Pak Iwan contoh real dari penerapan industri 4.0 di industri pengolahan pangan apakah ada tanggapan? oke jika tidak maka saya izin mengakhiri sesi ke-6 ini sesi terakhir untuk capacity building class teknis produksi bidang peternakan saya ucapkan terima kasih kepada panitia dari tim kementerian koperasi dan UKM Republik Indonesia dan juga tim arah sumber dari Universitas Pajajaran dan juga Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti sejak awal hingga akhir hari ini dan untuk pengumuman terkait BIMTEK serta yang terpilih nanti akan disampaikan diumumkan melalui telegram jadi Bapak dan Ibu bisa cek telegramnya jika terpilih nanti siap-siap untuk datang ke kampus Jatinangor untuk melakukan BIMTEK di sini di lab kami baik sebelum ditutup sepertinya kita perlu foto bersama Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya saya akan memandu mengambil gambar di sini ada 27 partisipan dalam hitungan ketiga saya akan mengambil gambarnya sekaligus untuk 27 peserta baik 123 oke mungkin sekali lagi 123 mungkin ada yang masih belum siap saya beri kesempatan lagi untuk memberikan ekspresi terbaik 1 2 dan 3 baik terima kasih Bapak dan Ibu peserta kami sampaikan permohonan maaf jika ada yang kurang berkenan dan kami juga mengundang Bapak dan Ibu jika ada kesempatan lagi untuk mengikuti program-program dari Kementerian Kemenkop KM di lain waktu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih ibu para untuk mendapatkan kisip inginer Andri terima kasih Ibu Eka sampai ketemu selamat menikmati salam insinyur Nusantara selamat menikmati